Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Mereka menatap Juenian, yang sedang berlutut di tanah. Banyak orang melihat sekeliling dan akhirnya memusatkan perhatian pada orang yang mereka curigai. Sekte yang dicurigai oleh kebanyakan orang adalah sekte yang pernah berhubungan baik dengan sekte Apikarma. Terutama mereka yang pernah berada di pihak yang sama dengan sekte Apikarma, sekte Cahaya Segudang, sekte Sembilan Pedang, dan sekte Guimen. Orang-orang dari tiga sekte segera menjadi tegang. Mereka tidak menyangka akan dicurigai, terutama para ketua sekte dan pemimpin sekte dari ketiga sekte tersebut. Mereka tampak bingung dan bersalah. Ketua sekte dari sekte Cahaya Segudang, Wang Hong, dengan cepat berkata dengan keras, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami pasti memutuskan hubungan dengan sekte Apikarma pada hari kejadian. Kami tidak pernah berhubungan dengan mereka. Lagi, saya juga, master sekte dari sekte Sembilan Pedang, Gao Ting, dengan cepat berkata, saya jelas tidak terlibat secara diam-diam dengan mereka. Ketua sekte dari sekte Guimen, Cao Yu, dengan cepat berkata, sama halnya dengan sekte Guimen. Ketiga sekte tersebut segera menjauhkan diri dari masalah tersebut. Meskipun mereka tampak sangat tulus, tidak ada yang akan dengan mudah mempercayai mereka dalam situasi di mana ada begitu banyak kecurigaan. Namun, sekte Apikarma pernah menjadi tanah suci umat Buddha. Ketiga sekte ini bukan satu-satunya yang memiliki hubungan baik dengan sekte Apikarma. Terlalu banyak kemungkinan, jika mereka begitu mudah mencurigai satu sama lain, itu akan menghancurkan hubungan antar sekte. Oleh karena itu, jawaban sebenarnya harus keluar dari mulut Juwenian. Semua orang melihat ke arah Juwenian lagi, termasuk Huang Ding. Dia berteriak dengan marah, masih tidak bicara. Apakah Anda ingin kami melakukannya? Seluruh tubuh Juwenian gemetar hebat. Hatinya dipenuhi rasa takut. Bukan hanya nyawanya yang terancam, namun kematiannya juga terancam. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Karena dia tidak bisa membunuh Luan, dia mungkin juga menyeret mantan musuhnya bersamanya. Dia tidak bisa mati sendirian. Dia harus menyeret orang lain bersamanya. Itu adalah sekte Guang Yu. Juwenian langsung berteriak. Dia berbalik untuk melihat ke arah sekte Guang Yu dan meraung. Su Kemin memberitahuku. Begitu dia mengatakan itu, tubuh semua orang bergetar hebat. Mereka segera berbalik untuk melihat ke arah sekte Guang Yu. Tanpa ragu, Su Kemin langsung menjadi fokus semua orang. Itu Su Kemin. Bagaimana mungkin Su Kemin? Semua orang sangat terkejut. Pikir. Wajah Su Kemin sangat dingin saat dia memandang Juwenian dengan marah. Huang Ding juga menatap Su Kemin. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, Master Sekte Su, giliranmu untuk berbicara. Tubuh Su Kemin bergetar. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Huang Ding. Dia berkata dengan marah, Jangan bilang kamu percaya semua yang dia katakan. Jelas sekali, dia ingin menyeret sekte Guang Yu bersamanya sebelum kematiannya. Sekte Guang Yu dan sekte Api Karma adalah musuh Bebuyutan. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan mereka? Semua orang mengerutkan kening saat mendengar ini. Itu benar. Ini juga merupakan alasan terbesar mengapa mereka meragukan Juwenian. Namun, Omong kosong, Juwenian meraung dan berteriak pada Su Kemin, Kamu dan aku sama-sama mempunyai orang yang ingin kita bunuh. Informasi buruk apa yang Anda berikan? Jika Anda tidak memberikan informasi yang salah, apakah operasi ini akan gagal? Omong kosong, Su Kemin meraung marah dan berkata kepada orang banyak, Jangan dengarkan fitnah orang ini. Dia bisa mengatakan siapapun yang dia inginkan. Mengapa kita tidak membunuhnya saja? Saat berbicara, aura Su Kemin tiba-tiba meningkat. Jelas sekali, dia sedang mengerahkan kekuatan di tubuhnya. Ketika Huang Ding merasakan auranya, dia meraung dengan marah. Sebelum kita menyelesaikan ini, tidak ada yang bisa menyerangnya. Raungan Huang Ding menghentikan kekuatan di tubuh Su Kemin. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Juwenian. Huang Ding melirik Su Kemin dan mengalihkan pandangannya kembali ke Juwenian. Ia bertanya dengan dingin, Anda mengatakan bahwa sekte Guang Yu memberi tahu Anda informasinya. Bukti apa yang Anda miliki? Mata semua orang membeku. Memang benar, mereka membutuhkan bukti. Mereka tidak bisa menghukum sekte Guang Yu berdasarkan kata-kata Juwenian. Namun dalam proses pertukaran informasi, jika tidak ada surat, akan sulit meninggalkan bukti. Itu juga sulitnya memberikan bukti. Namun, Juwenian segera berkata dengan lantang, saya memiliki batu dewa tersembunyi. Begitu dia mengatakan itu, tubuh semua orang bergetar hebat. Batu dewa tersembunyi. Batu dewa tersembunyi yang mencatat semuanya. Jika batu dewa tersembunyi mencatat pertukaran tersebut, itu akan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Bukti yang tak terbantahkan. Tubuh Su Kaming bergetar hebat. Jelas sekali, dia tidak menyangka Juwenian memiliki batu dewa tersembunyi. Bahkan bagi sekte, batu dewa tersembunyi adalah barang yang sangat langka. Sebagian besar batu dewa tersembunyi dimonopoli oleh klan Hachiko. Selain itu, batu dewa tersembunyi adalah barang konsumsi. Jika digunakan terlalu lama, maka efektivitasnya akan hilang. Su Kaming tidak menyangka sekte api karma memiliki batu dewa tersembunyi yang efektif. Dari Auman Juwenian, sepertinya dia tidak berbohong. Sudah berakhir. Liu Ju, wakil pemimpin sekte, yang duduk di belakang Su Kaming, segera mengambil tindakan. Dia tidak mengambil tindakan di depannya, tapi di belakangnya. Bang! Mantra teleportasi yang berjarak kurang dari 20 kaki dari mereka berdua muncul. Di saat yang sama, ketika semua orang masih terkejut dengan berita tersebut dan tidak dapat bereaksi, mereka berdua segera mundur. Keduanya terlalu cepat dan jarak 20 kaki terlalu pendek. Selain itu, orang-orang di sekitar tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Bang! Bang! Liu Ju dan Su Kaming segera bergegas ke mantra teleportasi dan menghilang dari markas besar aliansi di depan keheranan semua orang. Orang yang bereaksi paling cepat tidak lain adalah Huang Yang Cheng. Namun, dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa bergegas menuju mantra teleportasi yang masih terbuka. Tidak peduli di mana pihak lain berada, tidak peduli apakah ada jebakan di sisi lain, dia tidak ragu untuk bergegas masuk. Wakil pemimpin Sekte Yin yang ilahi, Chen Kuang, terkejut. Untuk mencegah sesuatu terjadi pada Wang Yang Cheng, dia juga bergegas masuk. Huang Ding dan Moche saling berpandangan. Keduanya sempat mengalami luka berat dan tidak boleh berkelahi, namun keduanya langsung bergerak. Pada saat yang sama, mereka berteriak kepada sekutunya, datang dan bantu. Segera, sebelum mantra teleportasi ditutup, 10 Master Surgawi Level 9 menyerbu masuk. Akhirnya, mantra teleportasi menutup sepenuhnya dan menghilang. Suasana seluruh aliansi Sekte menjadi sangat menyesakan. Semua orang terkejut ketika mereka saling memandang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Masih ada lebih dari 50 guru Surgawi Level 9 yang tersisa. Ju Enian yang terluka parah masih belum sempat melarikan diri. Semua orang melihat ke arah pelarian Su Kuming dan Liu Ju. Karena keduanya melarikan diri terlalu cepat, mereka tidak akan mengambil jalan memutar untuk memastikan mereka bisa melarikan diri. Ini berarti segala sesuatu yang menghalangi mereka akan hancur. Dan ada dua orang yang kebetulan menghalangi di depan susunan teleportasi. Mereka adalah tetua inti dari Sekte Guang Yu, Liu Tang dan tetua inti lainnya. Jika Master Surgawi Level 9 menabrak mereka berdua, akankah mereka melarikan diri bersama ke dalam mantra teleportasi? Tentu saja tidak. Hanya ada satu akibat bagi mereka berdua, kematian di tempat. Dalam situasi di mana guru Surgawi Level 9 melarikan diri dengan sekuat tenaga, mereka berdua bahkan tidak meninggalkan mayat utuh. Namun, sebagian besar daging dan darah mereka langsung dimasukkan ke dalam mantra teleportasi. Kurang dari separuh daging dan darah mereka berceceran. Keduanya bahkan tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Mereka pasti tidak menyangka bahwa mereka akan mati di tangan pemimpin Sekte mereka sendiri. Namun, semua orang yang hadir tidak banyak menghela nafas karena adegan ini. Semua orang masih terkejut karena Su Kuming dan Sekte Api Karma telah bergandengan tangan. Dunia tidak dapat diprediksi. Siapa yang mengira bahwa dua sekte yang menyatakan perang satu sama lain akan bekerja sama. Sepertinya niat membunuh kedua belah pihak terhadap Lu An telah melampaui segalanya. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Dengan 10 guru Surgawi Level 9 mengejar Su Kuming dan Liu Ju, tidak ada yang terjadi pada 10 dari mereka. Masalahnya adalah apakah mereka bisa menangkapnya atau tidak. Sekarang, bukan hanya aliansi APS yang ingin membunuh Sekte Guang Yu. Semua sekte lain ingin memusnahkan Sekte Guang Yu. Di antara empat orang yang melawan Megalosaurus, hanya Warski dari Sekte Surga Tersembunyi yang tidak mengejar mereka. Tentu saja, dia menjadi tuan rumah di sini. Ekspresinya sangat dingin. Dia menoleh dan melihat ke satu arah. Pandangannya tidak tertuju pada orang lain kecuali tiga sekutu Sekte Guang Yu. Sekte Guntur Hitam, Sekte Cahaya Meraj, buka pintunya. Tidak hanya Warski, tapi semua orang juga melihatnya. Orang-orang dari tiga Sekte terkejut saat melihat ini. Pemimpin Sekte dan pemimpin Sekte dengan cepat menyatakan bahwa mereka tidak terlibat. Sekte Guntur Hitamku pasti tidak mengetahui hal ini, apalagi berpartisipasi di dalamnya. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Pemimpin Sekte Black Thunder, Gai Jiu Shu, dengan cepat menjelaskan. Menghadapi kecurigaan seperti itu, dia tidak bisa mempertahankan sikap tenangnya seperti biasanya. Dia takut Sekte lain akan salah paham. Saya juga, pemimpin Sekte Meraj Light, Si Esuan, dengan cepat berkata, bukankah dia memiliki batu dewa tersembunyi. Biarkan dia membawa batu dewa tersembunyi dan semuanya akan menjadi jelas. Sekte Cahaya Meraj jelas tidak terlibat. Benar, aku juga. Pemimpin Sekte Cusancuan berkata dengan cemas. Melihat mereka bertiga, yang lain tidak berkata apa-apa. Memang ada batu dewa tersembunyi. Mereka tidak membutuhkan bukti lain. Namun, ekspresi Warski masih tetap dingin. Ia berkata, sebelum batu dewa tersembunyi dibawa kemari, kuharap kalian semua tidak bergerak. Kalau tidak, aku akan mengira kalian semua sedang berusaha melarikan diri. Pada saat itu, meskipun kalian semua tidak berada di dalam batu dewa tersembunyi, aku masih berpikir kalian semua terlibat. Tubuh ketiga Sekte bergetar ketika mendengar ini. Meski terdengar seperti mereka dianiaya, mereka hanya bisa mengangguk setuju untuk membersihkan nama mereka. Ada satu hal lagi. Warski memandang ketiga pemimpin Sekte dan pemimpin Sekte dan berkata dengan suara yang dalam, beritahu kami lokasi Sekte Guangyu. Malam ini, kami tidak bisa membiarkan Sekte Guangyu melarikan diri sendirian. 2582 Mendengar kata-kata Warski, semua orang menghirup udara dingin. Sepertinya Sekte Guangyu benar-benar akan dimusnahkan malam ini. Dengan betapa rusaknya masyarakat manusia, sangat disayangkan untuk memusnahkan sebuah sekte. Secara logika, cara terbaik adalah dengan menyebarkan Sekte Guangyu ke berbagai sekte. Dengan cara ini, mereka akan mampu memusnahkan Sekte Guangyu sambil mempertahankan kekuatan Sekte secara keseluruhan. Meski begitu, siapa yang berani mengambil orang-orang dari Sekte Guangyu? Belum lagi orang-orang dari Sekte Guangyu mahir menggunakan racun, dan jika mereka mempunyai niat buruk, hal itu akan membahayakan semua Sekte. Fakta bahwa Sekte Guangyu mempunyai dendam terhadap Luan sudah cukup untuk mencegah siapapun menerima mereka. Luan didukung oleh klan Hachiko. Apakah mereka akan menyinggung perasaan Luan hanya untuk mendapatkan sedikit kekuatan mereka sendiri? Mereka pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Oleh karena itu, Sekte Guangyu pasti akan mati malam ini. Su Keming telah melakukan hal seperti itu berkali-kali, terutama setelah aliansi melawan binatang aneh. Dia terus bertindak melawan Ice Fire Union dan sekutunya. Meninggalkan Sekte seperti itu dalam aliansi, tidak ada yang akan merasa nyaman. Oleh karena itu, ketika Warski menanyakan lokasi Sekte Guangyu, meskipun yang lain terkejut, mereka tetap mengakuinya. Secara logika, sekutu dari kubu yang sama seharusnya mengetahui alamat Sekte Guangyu. Tapi yang mengejutkan adalah semua orang dari Sekte Guntur Hitam, Sekte Cahaya Fantasi, dan Sekte Gerbang Pembuka Gunung Bergidik. Mereka hanya bisa mengungkapkan ekspresi pahit di bawah tatapan semua orang. Sejujurnya, kami benar-benar tidak tahu di mana Sekte Guangyu bersembunyi. Kepala Sekte Guntur Hitam, Gai Jiu Zhou, berkata dengan canggung, kami pastinya tidak berusaha melindungi mereka. Kami benar-benar tidak tahu, saat pertama kali kami bersembunyi, kami menyarankan untuk bertukar informasi. Namun, Su Keming tidak setuju. Oleh karena itu, kami tidak tahu di mana Sekte Guangyu berada, dan Sekte Guangyu tidak tahu di mana kami berada. Mereka tidak tahu di mana sekutunya. Semua orang mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, bukankah mereka tidak akan mampu mengambil tindakan melawan Sekte Guangyu? Namun, semua orang percaya bahwa ketiga Sekte ini tidak akan berbohong. Jika mereka tidak dapat memihak pada saat seperti itu, mereka tidak akan hidup sekarang. Sekarang, satu-satunya harapan adalah jika Wang Yang Cheng dan yang lainnya dapat menangkap Su Keming dan Liu Ju. Selama mereka menangkap keduanya, mereka bisa memaksa keluar lokasi Sekte Guangyu. Jika tidak, bahkan begitu banyak Master Surgawi level 9 tidak akan mampu melakukan apapun. Seluruh adegan menjadi sunyi sekali lagi. Ekspresi setiap orang sangat berat dan bahkan menindas. Hal semacam ini benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Namun, dalam waktu kurang dari sepuluh napas, susunan teleportasi hijau tua tiba-tiba menyala di sampingnya. Semua orang tercengang dan menoleh untuk melihat. Portal teleportasi muncul di belakang Luan, dan orang yang keluar darinya tidak lain adalah pemimpin aliansi es dan api, istri Luan, Liu Yi. Kedatangan Liu Yi mengguncang hati semua orang. Wanita ini adalah karakter yang sangat rumit di hati setiap orang. Dia adalah seorang wanita yang tidak bisa dianggap enteng. Liu Yi berjalan ke sisi Luan. Kursi pemimpin sekte dan pemimpin sekte sangat panjang, lebih dari cukup untuk diduduki dua orang. Dia duduk di samping Luan. Luan menjelaskan situasi umum kepada Liu Yi. Liu Yi menganggupkan kepalanya sedikit sebelum melihat ke arah tiga sekutu sekte Guangyu. Melihat ini, ketiga sekte tersebut terkejut. Separuh dari mereka bahkan membuang muka, tidak berani saling memandang. Yang lain hanya bisa tersenyum canggung untuk mengungkapkan pendiriannya. Namun, Liu Yi tidak memandang semua orang ini. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada beberapa orang yang membuka gerbang gunung. Ada empat orang pada upacara pembukaan gerbang gunung. Pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte, Penatua Inti dan Penatua Inti. Dan wakil pemimpin sekte di sini tidak lain adalah Fang Xuan. Inti Grand Elder tidak lain adalah Li Fusi. Pada saat ini, Liu Yi membuka mulutnya dan berkata kepada pemimpin sekte Chu San Juan, pemimpin sekte Chu sangat menyukai pemimpin sekte Fang. Anda membawanya kemanapun. Setelah ini dikatakan, tubuh semua orang bergetar. Mereka memandang Liu Yi dengan kaget, lalu segera menatap Chu San Juan dan Fang Xuan. Perlu diketahui bahwa Liu Yi adalah wanita yang tidak pernah berbicara omong kosong. Dia tidak akan menyianyikan nafasnya hanya untuk mengejek seseorang. Sejak dia berbicara, dia pasti memiliki motif yang lebih dalam. Chu San Juan juga bingung. Namun, bukan rahasia lagi kalau dia menyukai Fang Xuan. Meskipun dia sedikit tidak senang, itu tidak bisa dibandingkan dengan niat persatuan es dan api. Dia buru-buru berkata, terima kasih atas pujian Anda, nyonya lu. Tapi, kata Liu Yi acuh tak acuh. Ketika orang-orang mendengar kata ini, mereka tidak tahu mengapa hati mereka menegang dan mereka menahan nafas. Sekarang, semua orang bermasalah karena mereka tidak tahu di mana sekte Guang Yu berada. Saya yakin pemimpin sekte Fang akan mengetahuinya. Liu Yi tersenyum tipis. Dia menoleh untuk melihat Li Fusi yang berdiri di belakang mereka berdua dan berkata, Apakah menurutmu aku benar? Penatuali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di malam yang gelap, di delapan benua kuno. Ini adalah negeri yang penuh keajaiban. Alasan mengapa tempat ini disebut negeri ajaib adalah karena tempat itu penuh dengan semak belukar. Meski tampak seperti semak, volumenya berkali-kali lipat lebih besar dari semak biasa. Ketinggian rata-rata semak di sini mencapai 3000 Zhang. Mereka bahkan lebih tinggi dari beberapa gunung. Terlebih lagi, semak ini sangat keras dan fleksibel. Lebih penting lagi, mereka beracun. Itu benar. Permukaan semak ini pasti banyak mengandung lendir. Semua lendir ini sangat beracun. Karena lendirnya mudah menguap, tidak peduli apakah itu berada dalam jarak 3000 Zhang atau di luarnya, lendir itu dipenuhi dengan racun yang sangat kuat. Racun di sini sangat kuat sehingga hampir tidak ada makhluk hidup atau binatang aneh yang dapat bertahan hidup di sini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang sangat beracun di delapan benua kuno. Tempat ini disebut semak racun 10.000 Zoins. Meskipun semak beracun 10.000 Zoins tidak sebesar Danau Spirit Yi, yang luasnya hanya setengah dari sebuah negara kecil, luasnya masih setengah dari Danau Spirit Yi. Lebih penting lagi, semak-semak ini sangat keras. Bahkan guru surgawi level 8 mungkin tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada semak-semak ini. Terlebih lagi, begitu mereka bersentuhan dengan racun di sini, bahkan guru surgawi level 8 pun akan mati dengan cepat. Ini adalah tanah terlarang seumur hidup. Hanya guru surgawi level 9 yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Bulan yang cerah tergantung tinggi di langit. Di malam yang gelap, semak racun 10.000 Zoins tampak sangat tenang. Pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba muncul di tanah semak racun 10.000 Zoins. Setelah itu, dua sosok langsung keluar. Mereka sangat cepat saat berlari ke depan. Kekuatan mereka begitu besar sehingga mereka langsung menembus semak-semak di sekitarnya. Gemuruh. Kemunculan kedua sosok itu langsung menghancurkan semak-semak besar saat mereka bergegas maju. Saat mereka berdua bergegas keluar, delapan sosok segera bergegas keluar satu demi satu, dengan liar mengejar mereka berdua. Dua sosok di depan adalah Su Kuming dan Liu Ju. Di belakang mereka ada Wang Yang Cheng dan yang lainnya. Namun, ketika Wang Yang Cheng bergegas keluar dari susunan teleportasi, dia segera menghadapi kesulitan. Karena serangan gila Su Kuming dan Liu Ju, serta kekuatan yang mereka lepaskan selama serangan gila tersebut, semak-semak itu meledak satu demi satu. Tidak hanya terdapat lendir yang sangat beracun di permukaan semak-semak ini, bahkan ada lebih banyak lendir di dalam semak-semak tersebut. Jumlah lendirnya sepuluh kali lebih banyak daripada jumlah di permukaan. Itu seperti genangan air yang terbalik saat menghujani sepuluh orang. Meskipun kekerasan semak-semak ini tidak berarti apa-apa di mata guru surgawi tingkat sembilan, kekuatan racunnya cukup untuk membuat guru surgawi tingkat sembilan terpesona. Begitu mereka muncul, mereka dihadapkan pada semak-semak rusak dan racun yang jumlahnya sangat banyak. Segera, hati semua orang bergetar hebat. Segera, sepuluh orang itu sepenuhnya melepaskan kekuatan di tubuh mereka, menggunakan energi asal surgawi atau roda takdir mereka yang kuat untuk membentuk lapisan pelindung besar di sekitar tubuh mereka, menyingkirkan semua cabang dan lendir yang patah. Semak-semak itu mudah ditangani, tetapi racun dan lengketnya lendir di luar imajinasi. Ia justru mampu menempel langsung pada lapisan pelindungnya sehingga sulit lepas. Ia bahkan mampu dengan cepat merusak lapisan pelindung. Lendir ini sangat kuat. Namun, meski begitu, Wang Yang Cheng yang memimpin tidak melambat. Tubuhnya dipenuhi api yang berkobar saat dia dengan terburu-buru berlari ke depan. Di bawah kobaran apinya, lendir tidak mampu berbuat banyak. Yang lain juga mengejar sambil menahan racunnya. Namun, segera, masalah lain muncul. Sangat sulit untuk menyebarkan persepsi seseorang dalam kabut beracun ini. Selain lendir dan semak-semak yang rusak, penglihatan mereka juga terhalang sepenuhnya. Dengan kata lain, mereka sama sekali tidak dapat melihat sosok Su Ke Ming dan Liu Ju. Dengan cara ini, mereka hanya bisa menilai arah pelarian pihak lain berdasarkan arah ledakannya. Namun, ini sebenarnya tidak terlalu akurat, karena Su Ke Ming dan Liu Ju dapat dengan sengaja menyerang ke segala arah untuk menyesatkan mereka. Seperti sekarang. Gemuruh. Ledakan keras terdengar dari segala arah. Mereka datang dari arah yang sangat berbeda, menutupi seluruh bagian depan, kiri, dan kanan. Apa yang harus kita lakukan? Wang Yang Cheng, yang terbang di depan, langsung menjadi serius. Tidak peduli apa, dia harus menangkap dan membunuh kedua orang ini hari ini. Berpencar dan cari mereka. Wang Yang Cheng segera berteriak. Sembilan orang di belakangnya segera gemetar, tetapi mereka segera menganggup dan berpencar menjadi dua kelompok, mencari ke segala arah. 2583. Sepuluh orang dikejar ke lima arah berbeda. Pada dasarnya, mereka semua berasal dari sekte yang sama. Wang Yang Cheng dan Chen Kuang bergerak bersama, mengejar dengan liar di depan. Harus dikatakan bahwa kekuatan racun di Wang Kun Poison Bush berada di luar imajinasi. Bahkan Wang Yang Cheng dan Chen Kuang harus berhati-hati. Ditambah fakta bahwa mereka tidak yakin di mana Su Ke Ming dan Chen Kuang berada, mereka harus lebih berhati-hati selama pengejaran. Jika tidak, jika pihak lain bersembunyi di kegelapan dan tiba-tiba menyerang, ditambah dengan lendir beracun di sini, kemungkinan besar mereka akan menderita kerugian besar. Namun, dibandingkan dengan empat kelompok lainnya, Wang Yang Cheng dan Chen Kuang jauh lebih berani seolah-olah mereka tidak memiliki kekhawatiran apapun. Di mata Wang Yang Cheng, Su Ke Ming dan Liu Ju tidak berani berhenti dan melakukan serangan balik. Mereka pasti ingin menambah jarak di antara mereka dan menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri. Meskipun Wang Yang Cheng terluka parah dan tidak punya banyak waktu untuk pulih, dia masih memiliki semangat gigih, yang sulit dipelajari orang lain. Wang Yang Cheng dan Chen Kuang mengejar sepanjang jalan, tetapi mereka tidak dapat menemukan Su Ke Ming dan Liu Ju. Jika Su Ke Ming dan Liu Ju memiliki arai teleportasi di tempat yang sangat beracun ini, maka itu akan sangat buruk. Su Ke Ming dan Liu Ju dapat membentuk formasi teleportasi di bagian tengah hutan 10 ribu racun, atau bahkan di bawah tanah jika terjadi keadaan darurat. Dengan begitu, pihak lain bahkan tidak perlu membangun formasi teleportasi. Memikirkan hal ini, Wang Yang Cheng dan Chen Kuang mempercepat, bergegas maju dengan seluruh kekuatan mereka. Namun, mereka benar, Su Ke Ming dan Liu Ju telah membentuk formasi teleportasi di hutan 10 ribu racun. Sekte Guang Yu menggunakan racun dan telah membuat banyak musuh selama ribuan tahun terakhir. Hal yang sama terjadi di sekte tersebut. Dengan demikian, pemimpin sekte sebelumnya telah memikirkan cara melindungi diri mereka sendiri. Belukar racun 10 ribu alasan adalah tempat terbaik untuk melarikan diri. Sebelum menyerang Luan, Su Ke Ming telah memikirkan segalanya. Terutama kali ini, bahkan jika mereka gagal, dia setidaknya bisa melarikan diri dari sekte Union. Sekarang delapan benua kuno telah menjadi seperti ini, terlalu sulit untuk menemukannya. Karena para pengejarnya merasa was-was, jarak antara Su Ke Ming dan Liu Ju semakin lebar. Keduanya terus melepaskan teknik surga ke samping dan belakang, menciptakan gelombang-gelombang beracun. Segera, mereka berdua tiba di pusat belukar 10 ribu penyebab racun. Namun, formasi teleportasi yang mereka buat tidak ada di sini, melainkan di sisi lain. Mereka berdua terus maju dengan cepat melalui belukar 10 ribu penyebab, tetapi pada saat ini, ledakan besar tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Gemuruh. Ledakan dahsyat itu menyebabkan tubuh Su Ke Ming dan Liu Ju bergetar hebat. Setelah itu, cahaya kuning kemerahan turun dari langit, menembus semak setinggi 3 ribu zang dan menyelimuti keduanya. Itu sangat mempesona. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Ke Ming segera menoleh untuk melihat langit di belakangnya. Dia menahan cahaya yang menyilaukan dan melihat ke atas. Api. Api yang mengamuk berkobar di ketinggian setidaknya 80 ribu kaki. Benar, itu adalah Wang Yang Cheng dan Chen Kuang. Di belukar racun wanyin ini, dia akan terus-menerus diganggu oleh cairan beracun yang tak ada habisnya dan cabang-cabang yang patah. Namun, karena serangannya yang tiba-tiba, kelembamannya menyebabkan dia terus mengejar musuh di semak-semak. Sebenarnya, hal itu tidak diperlukan. Selama dia terbang keluar dari belukar 10 ribu penyebab racun dan mencapai ketinggian, dia akan dapat melihat keseluruhan belukar 10 ribu penyebab racun, termasuk situasi di depan. Meskipun bagian depannya mengalami kerusakan besar, terlihat jelas bahwa bagian tengahnya lebih maju daripada bagian sampingnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari saat melarikan diri. Jelas sekali Su Kuming dan Liu Ju ada di sana. Wang Yang Cheng dan Chen Kuang segera melepaskan kecepatan penuh mereka. Karena Wang Yang Cheng terluka parah, kecepatannya tidak secepat Chen Kuang. Untuk mencegah mereka berdua melarikan diri, Chen Kuang meningkatkan kecepatannya secara maksimal dan berlari ke jarak lebih cepat dari Wang Yang Cheng. Su Kuming dan Liu Ju secara alami memperhatikan hal ini. Namun, meskipun belukar racun 10 ribu penyebab akan mengurangi kecepatan mereka, mereka berdua tidak berniat untuk pergi. Bahkan jika Wang Yang Cheng dan Chen Kuang terluka parah, keduanya masih tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Terlebih lagi, begitu mereka ditembaki, yang lain akan segera menyerbu, membuat mereka semakin sulit untuk melarikan diri. Bersembunyi di belukar 10 ribu penyebab racun, mereka berdua masih bisa menggunakan cairan beracun di sini untuk melakukan serangan balik. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah ditemukan, jadi mereka berhenti menyerang ke samping dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Di bawah pengejaran Chen Kuang, jarak antara keduanya dikurangi secara paksa menjadi sekitar 60 ribu kaki. Chen Kuang segera meraum marah dan meninju dengan sekuat tenaga. Ledakan Nyala api kuning kemerahan meledak secara eksplosif, dengan diameter 10 ribu kaki, dan meledak menuju jarak 20 ribu kaki seperti kilatan cahaya. Serangan Chen Kuang tidak ditujukan pada Su Keming dan Liu Ju, tetapi ke tempat di depan mereka. Kecepatan serangannya jauh lebih cepat daripada kecepatan melarikan diri, jadi Su Keming dan Liu Ju hanya bisa menyaksikan cahaya kuning kemerahan melintas melewati kepala mereka dan meledak menuju tempat yang berjarak 30 ribu kaki. Ledakan Api yang mengerikan membumbung ke langit, dan kawas dalam beberapa ribu kaki langsung muncul di tanah. Terlebih lagi, area dampaknya sangat besar. Menghadapi ledakan akibat serangan seperti itu, bahkan Su Keming dan Liu Ju harus segera berhenti. Mereka tidak berani menyerang secara langsung. Dengan cara ini, Su Keming dan Liu Ju terpaksa berhenti, yang memungkinkan Wang Yang Cheng dan Chen Kuang dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Tidak hanya keduanya, delapan orang lainnya juga mengikuti mereka keluar dari belukar 10 ribu penyebab racun dan bergegas menuju mereka dengan kecepatan penuh. Selama mereka mengepung Su Keming dan Liu Ju, mereka tidak akan bisa melarikan diri, apalagi melawan. Dalam menghadapi krisis hidup atau mati seperti itu, meskipun wajah Su Keming dan Liu Ju sangat pucat, keinginan mereka untuk melarikan diri terstimulasi. Hal ini khususnya terjadi pada Su Keming. Karakternya persis seperti namanya. Dalam situasi putus asa, dia seringkali melampaui batas kemampuannya. Dia benar-benar bergegas menuju api di depannya. Kemunculan adegan ini bahkan mengejutkan 10 orang yang mengejarnya. Meski dampak awal ledakannya paling besar, meski berhasil mengelak dari gelombang pertama, dampak selanjutnya masih sangat kuat, terutama intensitas apinya. Su Keming mahir menggunakan 3 elemen air, tanah, dan angin. Jika dia ingin keluar dari api bersuhu tinggi, dia pasti akan terluka. Ya, memang itulah masalahnya. Begitu dia menggunakan elemen tanah, kecepatan Su Keming akan sangat berkurang. Untuk melarikan diri dengan cepat, dia hanya bisa menggunakan elemen angin dan api dengan sekuat tenaga. Namun, suhu yang mengerikan akan mempengaruhi dirinya secara langsung. Bercak besar luka bakar segera muncul di tubuhnya, dan pada saat yang sama, organ dalamnya juga ikut terbakar. Namun, meski dia mengeluarkan jeritan yang mengejutkan, dia menahan semua rasa sakit dan bergegas maju seperti orang gila. Ah! Su Keming meraung saat dia bergegas maju. Nyala api yang membumbung malah menjadi penghalang bagi orang-orang yang mengejarnya. Mereka bisa berhenti atau menggunakan pertahanan mereka untuk bergegas. Namun, apapun yang mereka lakukan, kecepatan mereka akan sangat berkurang. Namun, meskipun Su Keming memiliki keberanian untuk bergegas tanpa menggunakan pertahanan apapun, Liu Ju tidak memiliki keberanian. Oleh karena itu, setelah dia keluar dari api, dia berada sangat jauh dari Su Keming. Ketika sepuluh orang di belakangnya bergegas keluar dari api, Liu Ju segera menjadi sasaran mereka. Harus diakui bahwa sangat sulit bagi Su Keming untuk mengejar ketinggalan. Lima orang mengejar Su Keming dengan kecepatan penuh, sementara lima lainnya mulai menyerang Liu Ju. Tidak peduli apa, mereka setidaknya harus meninggalkan satu orang. Jika mereka bahkan tidak bisa meninggalkan satupun, maka itu akan menjadi tamparan kejam di wajah mereka. Gemuruh Pertempuran segera dimulai. Dua dari lima orang berasal dari Sekte Ilahi Seribu Pagoda. Mereka adalah Master Sekte Liang He dan Wakil Master Sekte Liang Wei. Sekte Ilahi Seribu Pagoda adalah sekutu dari Sekte Bumi. Kali ini, masuk akal bagi mereka untuk mengejar. Lima lawan satu, Liu Ju ini bukanlah Wang Yang Cheng. Kekuatannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan salah satu dari mereka, apalagi gabungan kekuatan mereka semua. Ketika mereka kalah jumlah, racun sangat sulit menjadi pencegah. Empat lainnya hanya perlu menggunakan serangan jarak jauh untuk membatasi Liu Ju sebanyak mungkin. Sisanya akan diserahkan ke Sky Super Racing Tower. Gemuruh Menara penekan langit setinggi 10.000 Zhang segera muncul di langit. Bagian bawahnya berdiameter 4.000 Zhang yang mengejutkan. Menara penekan langit ini sepertinya memiliki seribu tingkat. Dari bawah ke dalam, terdapat struktur yang sangat rumit. Itu tidak berlubang. Cahaya keemasan yang sangat kuat terpancar dari dasar menara. Area yang diselimutinya berada di bawah tekanan yang sangat besar. Liu Ju, yang dibatasi oleh serangan jarak jauh keempat orang itu, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan menara penekan langit setinggi 10.000 Zhang turun dari langit. Tidak. Liu Ju dengan marah meraung. Namun, dia tidak bisa menghentikan menara penekan langit agar tidak turun. Itu langsung menyelimuti dirinya. Gemuruh. Bagian bawah menara penekan langit langsung membentuk penghalang emas yang tertutup sepenuhnya, menjebak Liu Ju di dalamnya. Di dalam pagoda penekan surga, racun sama sekali tidak berguna. 2584 Delapan Benua Kuno, Markas Besar Aliansi Suasana yang menindas sepertinya telah membekukan ruangan. Semua orang memandang Liu Yi dengan kaget sebelum berbalik untuk melihat Fang Xuan dan Li Fusi. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Liu Yi. Mungkinkah kedua orang ini juga ada hubungannya dengan masalah ini? Tubuh Li Fusi bergetar. Dia tidak menyangka akan ada hubungannya dengan masalah ini. Dia memang telah menghubungi Su Yunyan berkali-kali secara rahasia. Namun, operasi ini bukan ulahnya. Dia juga tidak memiliki kekuatan untuk membuat naga dan binatang kelas 1 bekerja untuknya. Selama ini, komunikasi antara Ye Fire Sek dan dia sederhana saja. Mereka ingin dia memancing Luan keluar. Mereka tidak pernah memberitahunya tentang kerjasama antara Sekte Api Ye dan Sekte Guang Yu. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Ju Yunyan berkolaborasi dengan Sekte Guang Yu, dia sangat terkejut. Dia selalu berpikir bahwa dia bekerja sama dengan Sekte Api Neraka untuk menangani Sekte Guang Yu dan aliansi APS. Dia berpikir bahwa dialah yang mengendalikan segalanya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dialah yang dimanipulasi. Dia tidak akan pernah memberitahu Sekte Guang Yu tentang masalah ini. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa Sekte Guang Yu tidak mengetahui masalah ini. Dalang sebenarnya adalah Ye Fire Sek. Ye Fire Sek jelas ingin memakan keduanya dan membunuh Guang Yu Sek dan Ice Fire Union. Setelah dia memikirkannya dengan matang, dia menjadi sangat gelisah. Namun, ketika 10 dari mereka mengejar Su Kuming, dia mengira dia telah lolos dari kematian. Selama Ju Yunyan tidak mengatakan apapun, dia akan mampu bertahan. Namun, dia tidak menyangka Liu Yi akan datang. Dia juga tidak menyangka Liu Yi akan menyebutkan masalah ini. Wajahnya langsung menjadi pucat. Tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk mengendalikan emosinya, dia tidak dapat melakukannya. Sebaliknya, Fang Xuan sangat tenang. Dia berbalik untuk melihat Li Fusi dan kemudian Liu Yi. Ekspresinya tidak berubah. Nyonya Lu, apa maksudmu? Fang Xuan memandang Liu Yi dan berbicara. Nada suaranya tenang dan anggun saat dia berkata, Mengapa aku tahu lokasi Sekte Guang Yu? Penatuali memberitahuku. Liu Yi tersenyum dan berkata, Kamu harus bertanya padanya. Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang gemetar saat mereka melihat Li Fusi dengan kaget. Tidak peduli apapun, Li Fusi adalah penatua upacara pembukaan Sekte. Tidak peduli apa motifnya, bahkan jika Fang Xuan benar-benar dari Sekte Guang Yu, menceritakan hal ini kepada persatuan APS sama saja dengan membocorkan rahasia. Ini adalah masalah yang sangat serius. Wajah Li Fusi menjadi semakin pucat, tapi bisa mencapai posisinya saat ini berarti dia jelas tidak bodoh. Faktanya, dia sangat cerdik. Dia tahu bahwa mustahil untuk menyangkal segalanya sekarang. Satu-satunya cara adalah menstabilkan posisinya. Selama dia dengan tegas menyatakan bahwa dia melakukan ini demi kebaikan Sekte, bahkan jika dia dihukum, itu pasti akan lebih ringan. Li Fusi segera berdiri dan berjalan menuju Cusancuan. Wajah Cusancuan dipenuhi amarah saat dia menatap Li Fusi. Li Fusi merasa gugup tetapi dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata dengan keras, Kepala Sekte, saya memang telah berbicara dengan Penatua Persatuan APS Su Yunyan tentang masalah ini. Kepala Sekte Fang memang berasal dari Sekte Guang Yu. Saya menemukan bukti di kamarnya, tetapi Sekte Master tidak mendengarkan saya sama sekali. Saya memohon agar Guru Sekte menggunakan kesempatan ini untuk membasmi mata-mata Sekte Guang Yu. Setiap kata Li Fusi tegas dan nadanya cukup untuk menggerakkan orang. Hal ini menyebabkan banyak orang yang hadir berubah pikiran. Setiap orang kurang lebih telah mendengar tentang hubungan antara Cusancuan dan Fangsuan. Cusancuan mungkin tahu tentang masalah ini tetapi sengaja tidak mempercayainya. Namun, setelah Li Fusi menanyainya di depan semua orang, emosi Fangsuan tetap stabil. Dia tidak bereaksi berlebihan sama sekali. Dia menatap Li Fusi dan berkata, Kamu bilang kamu punya bukti. Di mana itu? Ini, hati Li Fusi menegang. Dia mengertakan gigi dan berkata, Ada kompartemen rahasia di kamarmu. Ada sebuah buku di kompartemen rahasia. Tapi, buku itu terbakar dengan sangat cepat ketika dikeluarkan. Semua orang mendengar ini dan hati mereka menegang. Fangsuan memandang Li Fusi dan berkata dengan suara serius, Jadi tidak ada bukti. Ini, Li Fusi mengertakan giginya lebih keras dan segera berkata, Meskipun tidak ada buku, kompartemen rahasianya masih ada. Jika tidak menyembunyikan sesuatu yang tidak dapat dilihat, Mengapa kamu menggunakan kompartemen rahasia? Apa hubungannya denganmu untuk apa aku menggunakan kompartemen rahasia itu? Fangsuan berkata, Anda tidak punya bukti tetapi Anda memfitnah saya di sini. Anda mencoba memfitnah saya. Apa niat Anda dan dari siapa Anda menerima perintah? Suara Fangsuan jelas menjadi lebih berat, Dan matanya menjadi tajam. Penatua pertama berani mempertanyakan pemimpin sekte di depan semua sekte, Tetapi dia tidak dapat memberikan bukti apapun. Jika itu benar-benar fitnah, Fangsuan akan sangat marah dan bahkan mungkin membunuh Li Fusi. Li Fusi terdiam. Dia memandang Fangsuan dan Chu Sanchuan dengan panik. Chu Sanchuan mengerutkan kening dan menatap Li Fusi. Bahkan ada niat membunuh yang jelas terlihat. Tapi saat ini, Liu Yi tiba-tiba berbicara. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan pada pemimpin sekte Fang. Suara Liu Yi sangat tenang. Meskipun situasinya tidak menguntungkan baginya, Tidak ada perubahan. Ketika semua orang mendengar ini, Mereka segera mengalihkan pandangan ke Liu Yi. Fangsuan juga memandangnya. Dia menarik napas ringan dan bertanya, Ada apa? Sederhana sekali, Liu Yi tersenyum dan berkata, Saya ingin tahu, Apakah pemimpin sekte Fang pernah mengorbankan rasa ilahinya kepada orang lain? Begitu kata-kata ini keluar, Semua orang yang hadir terkejut. Semua orang memandang Liu Yi, Tertegun. Mereka tidak pernah mengira Liu Yi akan mengatakan hal seperti itu. Belum lagi yang lain, Bahkan Luan, Yang duduk di sebelah Liu Yi, Juga sama. Dia tahu bahwa Liu Yi pernah berkata bahwa dia curiga Fangsuan mengorbankan rasa ilahinya kepada Su Ke, Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengatakannya di depan umum. Jika dia tidak yakin tentang masalah ini, Itu akan sangat menyinggung. Alis Fangsuan jelas menegang. Dia memandang Liu Yi dan bertanya dengan dingin, Apa maksudmu? Arti harfiahnya sangat sederhana dan tidak sulit untuk dipahami. Liu Yi berkata sambil tersenyum, Jika pemimpin sekte Fang telah mengorbankan rasa ilahinya kepada orang lain, Saya ingin tahu siapa orang ini. Jika pemimpin sekte Fang tidak mengorbankan rasa ilahinya kepada orang lain, Saya akan meminta maaf kepada pemimpin sekte Fang. Namun, Jika pemimpin sekte Fang telah mengorbankan rasa ilahinya kepada orang lain dan kemudian berbohong, Akan sulit untuk menghilangkan kecurigaan tersebut. Semua orang menghirup udara dingin dan menahan nafas saat menyaksikan adegan ini. Setelah Liu Yi selesai berbicara, Semua orang melihat ke arah Fangsuan. Tidak sulit menjelaskan masalah ini dengan jelas. Jika Fangsuan tidak mau mengatakan hal seperti itu dan tetap diam, Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ada masalah yang sangat besar. Semua orang memandang Fangsuan, Menunggu jawaban Fangsuan. Jawaban ini tidak sulit untuk diucapkan. Siapapun di tempat kejadian dapat langsung mengatakannya. Fangsuan tidak ragu-ragu. Setelah dua tarikan nafas, dia berkata, Saya belum mengorbankan rasa ilahi saya kepada siapapun. Apakah Anda puas? Tidak puas, kata Liu Yi. Begitu dia mengatakan ini, Lebih dari seratus orang yang hadir tersentak lagi Dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Nyonya Lu, apa maksudmu? Fangsuan mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Tidak ada, aku hanya tidak percaya. Liu Yi berkata sambil tersenyum, Jadi saya ingin meminta pemimpin Sekte Fang untuk bekerja sama dalam percobaan Untuk menguji apakah Anda telah mengorbankan rasa ilahi Anda kepada orang lain. Percobaan. Chu Sanchuan terkejut saat mendengar ini. Bahkan aliansi APS pun tidak bisa begitu sombong. Hanya satu kalimat saja yang bisa membuat guru surgawi tingkat 9 melakukan hal seperti itu. Chu Sanchuan segera berteriak dengan marah pada Liu Yi, Pemimpin Liu, jangan melangkah terlalu jauh. Liu Yi menoleh untuk melihat Chu Sanchuan. Dia tidak marah dengan reaksi Chu Sanchuan. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, Pemimpin Sekte Chu, tidakkah kamu ingin mengetahuinya? Apakah kamu tidak khawatir bahwa orang yang tidur di sebelahmu sebenarnya adalah orang lain? Ini seperti pisau yang tertidur di sampingmu, yang bisa membunuhmu kapan saja. Tepat ketika Chu Sanchuan hendak mengaum lagi, Liu Yi tidak memberinya kesempatan dan melanjutkan, Jika kita benar-benar menyalahkan pemimpin Sekte Fang pada akhirnya, aliansi APS bersedia memberikan dua formasi kepada pemimpin Sekte Chu sebagai kompensasi. Sekte pemimpin Chu, bukankah kamu ingin formasi di sekitar kota APS? Chu Sanchuan terkejut saat mendengar ini dan mengerutkan kening. Memang benar, dia sangat iri dengan formasi yang menutupi kota APS. Dikatakan bahwa kecuali empat sekutu aliansi APS, bahkan aliansi Yin yang tidak mendapatkan formasi ini. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan hidup lebih aman di dunia yang bermasalah ini. Bagaimana menurutmu? Liu Yi berkata, kamu bisa mengetahui identitas orang yang tidur di sebelahmu dan mendapatkan formasinya. Pemimpin Sekte Chu, kamu tidak akan kehilangan apapun. Hati Chu Sanchuan menegang saat mendengar ini. Dia menemukan bahwa semua orang sedang menatapnya. Liu Yi mengucapkan kata-kata yang tulus. Jika dia tidak setuju, sepertinya ada yang salah dengan Fang Suan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Chu Sanchuan memandang Fang Suan di sampingnya dan bertanya, Suan, bagaimana menurutmu? 2585 Mendengar pertanyaan Chu Sanchuan, Fang Suan menoleh padanya dengan mata dingin. Melihat mata Fang Suan, tubuh Chu Sanchuan langsung bergetar, dan hatinya penuh rasa bersalah. Dia tidak pernah rela membiarkan Fang Suan melakukan apapun. Dia pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan Sekte tersebut, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Chu Sanchuan telah memanjakan Fang Suan, tetapi dia juga terbiasa memanjakan Fang Suan. Jadi ketika dia melihat mata Fang Suan, dia merasa sangat tidak nyaman dan bahkan tidak berani menatap mata Fang Suan. Pengorbanan rasa spiritual adalah pengorbanan tipe Tuan Budak yang paling sombong. Itu benar-benar tidak bisa diubah. Seseorang hanya bisa mengorbankan rasa spiritual sekali dalam hidupnya. Bahkan jika orang yang mengorbankan rasa spiritualnya mati, hal itu tidak dapat diubah. Dan cara pengorbanan yang sombong seperti itu juga memberikan keuntungan yang sangat besar bagi orang yang berkorban, yaitu mereka tidak akan pernah diganggu oleh ilusi dan serangan sense spiritual yang mempengaruhi penilaian mereka. Sederhananya, setelah indra spiritual dikorbankan, indra spiritual akan menjadi sangat kuat dan tidak akan terguncang. Karena fitur inilah cara paling sederhana untuk menguji apakah seseorang telah mengorbankan indra spiritual adalah dengan melihat apakah orang tersebut akan terpengaruh oleh ilusi. Metode pengujiannya sangat sederhana. Berikan saja ilusi yang sangat sederhana pada Fang Suan. Fang Suan sendiri tidak perlu melakukan pertahanan apapun. Dia hanya perlu membuka lautan kesadarannya dan membiarkan dirinya memasuki ilusi, dan membiarkan dia mengatakan seperti apa pemandangan dalam ilusi itu. Selama dia bisa mengatakannya, itu membuktikan bahwa dia tidak pernah mengorbankan sense spiritual kepada siapapun. Dia tidak akan terluka selama percobaan, dan dia bahkan tidak perlu berdiri. Tentu saja, satu-satunya kelemahannya adalah ujian tersebut dapat merusak harga dirinya, dan itulah satu-satunya alasan. Namun kondisi Liu Yi sangat menggoda dan tulus, sehingga aspek ini bisa diabaikan. Namun, Fang Suan tidak mengangguk. Fang Suan memandang Cu San Juan dengan mata tegas. Setelah beberapa detik, dia berkata-kata demi kata, saya tidak akan melakukan hal seperti ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir menarik nafas dalam-dalam, dan hati mereka segera menjadi bermartabat. Meskipun mereka tidak melakukan percobaan, dan hati mereka tidak yakin, tidak ada keraguan bahwa mereka memiliki keraguan di dalam hati mereka. Apalagi saat mereka bertiga beraksi bersama di Danau Lingyi sebelumnya, semua orang mengerutkan kening. Mendengar kata-kata Fang Suan, tubuh Cu San Juan jelas terkejut. Meskipun dia biasanya memanjakan Fang Suan, Fang Suan selalu mendengarkannya dan jarang menolaknya. Sekarang, karena masalah ini, dia menolaknya di depan banyak orang. Dia mengubah temperamen anggunnya yang biasa dan menjadi begitu tegas dan dingin. Bahkan hati Cu San Juan pun tenggelam. Dia merasa bahwa, Fang Suan sepertinya telah berubah menjadi orang lain. Di sampingnya, Liu Yi tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat adegan ini, karena dia tahu seseorang akan berbicara untuknya. Master Sekte, mohon mengerti. Mata Lifusi tiba-tiba berbinar, seolah-olah dia tiba-tiba merasa cukup percaya diri dan berkata dengan penuh semangat, pasti ada yang salah dengannya. Saya melakukan ini demi kebaikan Sekte, mohon pertimbangkan kembali. Kata-kata Lifusi terngiang-ngiang di telinganya, membuat alis Cu San Juan semakin menegang. Bahkan tinjunya perlahan mengepal. Dia tidak marah pada Lifusi, dia juga tidak marah pada Fang Suan. Sebaliknya, dia merasa marah. Matanya berangsur-angsur menjadi merah saat dia melihat Fang Suan. Dia cabul, dan dia sendiri yang mengakuinya. Dia tidak pernah membanggakan dirinya sebagai seorang pria sejati. Tetapi meskipun dia seorang mesum, Fang Suan adalah satu-satunya wanita yang benar-benar dia cintai. Sejak Fang Suan memasuki Sekte tersebut, setidaknya di Sekte tersebut, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang kasar, dan mencoba yang terbaik untuk berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Namun dalam menghadapi situasi saat ini, dia pasti berpikir bahwa dia telah ditipu dan mengenakan topi hijau besar di kepalanya. Suan kecil, mata Cu San Juan memerah, seolah dia akan menangis kesakitan dan kengganan. Dia mengepalkan tangannya dan menatap Fang Suan. Dia berkata dengan lembut dengan suara yang paling berat, lakukan percobaan. Selama kamu melakukannya kali ini, aku bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Di masa depan, bahkan jika ada yang meragukanmu, aku pasti akan berdiri di depanmu. Saya bahkan dapat segera memberikan posisi Master Sekte kepada Anda, selama Anda bersedia melakukan eksperimen ini. Suara Cu San Juan sangat tercekat, yang membuat semua orang mengerutkan kening dan menatap Cu San Juan dengan heran. Sejujurnya, tidak ada yang menyangka bahwa Cu San Juan telah jatuh cinta padanya, dan sampai sejauh ini. Tetapi, tidak, mata Fang Suan menjadi lebih dingin, dan dia berkata dengan tegas, saya tidak akan melakukannya. Mendengar jawaban Fang Suan, semua orang mengerutkan kening, dan mata mereka menjadi lebih curiga. Beberapa bahkan percaya bahwa Fang Suan ada hubungannya dengan Su Kuming. Sebenarnya itu sangat sederhana. Jika Fang Suan benar-benar mata-mata yang ditempatkan Su Kuming di Sekte tersebut, begitu Fang Suan mengkhianatinya, itu akan menyebabkan bencana besar bagi Sekte Guang Yu. Untuk membiarkan Fang Suan menjalankan misi seperti itu, dia secara alami akan menggunakan metode paling aman, yaitu membiarkan Fang Suan mengorbankan kesadarannya kepadanya. Dengan cara ini, tidak akan ada masalah. Tetapi bagaimana Su Kuming membuat Fang Suan mengorbankan kesadarannya kepadanya, atau kapan dia mulai mengolah Fang Suan, tidak ada yang tahu. Mungkin hanya Su Kuming dan Fang Suan yang tahu. Tetapi masalahnya sekarang adalah selama Fang Suan tidak melakukan eksperimen tersebut, tidak ada seorang pun yang memiliki bukti. Mereka tidak dapat memaksa Fang Suan melakukan eksperimen karena kecurigaan, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka memerlukan kerja sama Fang Suan. Selama Fang Suan tidak bekerja sama, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Tanpa cara untuk melakukan percobaan, tidak ada cara untuk menemukan bukti untuk menghukumnya, dan tidak ada yang bisa dilakukan terhadap Fang Suan. Itu adalah kebenarannya, namun keadilan sudah ada di hati kebanyakan orang. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, Liu Yi akan mencapai tujuannya. Sedangkan untuk membuat Fang Suan mengungkapkan lokasi Sekte Guang Yu, itu tidak mungkin. Seseorang yang mengorbankan kesadarannya tidak akan mengkhianati tuannya. Bahkan jika dia membunuh Fang Suan, dia tidak akan bisa mengetahuinya. Adapun informasi dari Sekte Guang Yu, mereka hanya bisa menunggu uang yang ceng dan yang lainnya melaporkan kembali. Namun, situasinya sudah menemui jalan buntu. Semua orang melihat dengan sungguh-sungguh ke arah gerbang pembukaan Sekte, dan Chu San Juan dan Fang Suan saling memandang. Keduanya memiliki emosi yang sangat berbeda, dan tidak ada yang tahu bagaimana masalah ini akan berkembang. Bagaimana perkembangannya bergantung pada pilihan Chu San Juan. Setelah sekian lama, Chu San Juan menarik nafas dalam-dalam, berdiri, memandang semua orang yang hadir dan berkata, Maaf semuanya, saya ingin pamit dulu. Mohon maafkan saya. Hati semua orang menegang saat mendengar ini. Dari adegan sebelumnya, mereka tahu bahwa Chu San Juan tidak bersekongkol dengan Sekte Guang Yu, dan masalahnya ada pada Fang Suan saja. Chu San Juan jelas ingin membawa pergi Fang Suan, tetapi jika dia melepaskan Fang Suan, akankah? Semua orang menoleh untuk melihat Liu Yi. Hal ini tergantung pada sikap Liu Yi. Fang Suan merugikan aliansi APS, dan aliansi APS lah yang menunjukkan kecurigaan mereka. Apakah mereka akan membiarkannya pergi atau tidak, tergantung pada sikap mereka. Tapi tidak peduli bagaimana sikap keduanya, Sekte lain pasti akan bekerja sama, bahkan jika mereka harus memaksa mereka untuk tetap tinggal. Semua orang memandang Luan dan Liu Yi, begitu pula Chu San Juan. Luan sedikit mengernyit, tapi secara keseluruhan, dia sangat tenang. Dia tidak akan mengambil keputusan mengenai masalah ini. Semuanya akan diputuskan oleh istrinya. Liu Yi tidak menunjukkan banyak emosi, tetapi berkata dengan dingin, silakan. Tubuh Chu San Juan bergetar, dan dia segera menangkupkan tangannya ke Liu Yi dan berkata, saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Ice Fire Alliance tentang masalah ini. Dengan itu, Chu San Juan segera menundukkan kepalanya ke arah Fang Suan, yang masih duduk, dan berkata dengan gigi terkatuk, ikuti saya kembali ke Sekte. Fang Suan memandang Chu San Juan. Kali ini, dia tidak menolak, dan berdiri dari tempat duduknya. Chu San Juan mengangkat tangannya untuk mengaktifkan teleportasi Dharma Array di belakang kursinya. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin kepada Li Fusi, yang berada di sampingnya, kamu terus tinggal di sini untuk pertemuan. Mendengar nada serius Master Sekte, tubuh Li Fusi bergetar, dan dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, ya, Master Sekte. Kemudian, Chu San Juan meraih erat pergelangan tangan Fang Suan, seolah-olah dia khawatir Fang Suan akan tiba-tiba melarikan diri, dan dengan paksa menyeretnya ke dalam Array teleportasi Dharma. Array teleportasi Dharma ditutup, dan seluruh ruangan menjadi sunyi lagi. Suasana hati setiap orang sangat berat. Tidak ada yang menyangka bahwa masalah ini akan terlibat. 2.586 Di malam yang gelap, di hutan 10.000 racun di delapan benua kuno. Menara penekan langit setinggi 10.000 Zhang berdiri di tengah langit. Ketinggiannya tampak seperti hendak menembus langit. Di dalam menara penekan langit yang begitu besar, wakil Master Sekte Guangyu, Liu Ju sudah terjebak dan sedang berjuang di dalam. Sebagai Master Sekte dari Sekte Seribu Menara Ilahi, Liang He secara alami adalah yang terkuat. Kekuatan aslinya jauh lebih kuat daripada Liu Ju. Terlebih lagi, sebagian kekuatan Liu Ju berasal dari racun. Setelah terjebak di menara penekan langit, racunnya kehilangan efeknya dan kekuatannya berkurang drastis. Penindasan yang kuat mengurangi kekuatan Liu Ju sebanyak 20%. Ini sudah merupakan pengurangan yang sangat besar. Ada banyak mekanisme rumit di dalam menara penekan langit. Mekanisme ini dapat membentuk mekanisme pembunuhan yang lebih besar atau ruang yang lebih kecil. Ada perubahan yang tak ada habisnya dan sangat sulit menemukan pola di dalamnya. Setelah terjebak di menara penekan langit, hal pertama yang dilakukan Liu Ju adalah menggunakan teknik langitnya untuk menyerang bagian bawah. Namun, teknik surga yang dia tahu tidak beracun. Selain itu, dia adalah master surga dengan atribut ganda air dan bumi. Kekuatannya tidak terlalu besar. Bahkan jika dia mencapai titik terendah 40 ribu Zhang, dia tidak dapat membukanya. Dia hanya bisa membuat penyok. Selanjutnya, setelah menyerang satu kali, mekanisme di dalam menara mulai beroperasi. Ini adalah satu-satunya kesempatan Liu Ju untuk menggunakan teknik langitnya. Dia tidak akan mempunyai kesempatan lagi setelah itu. Banyak sekali mekanisme yang menyerang Liu Ju. Mereka bahkan lebih terkonsentrasi daripada badai. Mereka tidak memberi Liu Ju kesempatan untuk bernapas, apalagi menggunakan teknik surganya. Permukaan yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju Liu Ju. Jika Liu Ju tidak segera menghindar, permukaan ini akan menghalangi ke enam rute pelarian Liu Ju. Kemudian, mereka akan menumpuk satu sama lain. Saat itu, dia akan terjebak dan tidak bisa melarikan diri hingga mati. Bahkan jika Liu Ju tidak mengetahui konsekuensinya, dia tidak bisa membiarkan permukaan ini menjebaknya. Makanya, dia hanya bisa terus berlari. Saat berlari, dia harus menghadapi rintangan dan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Penghalang dan serangan ini begitu rumit hingga mempesona. Mereka membutuhkan konsentrasi dan kecepatan reaksi yang sangat kuat. Ini sangat kuat hingga melampaui batas kemampuan manusia. Itu tidak mungkin dicapai, terutama ketika tingkat kultivasi seseorang semakin tinggi. Semua orang akan lebih memperhatikan serangan jarak jauh. Bahkan jika mereka terlibat dalam serangan jarak dekat, itu bukanlah pertarungan jarak dekat yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka akan menggunakan teknik surgawi jarak dekat atau teknik rahasia untuk bertarung satu sama lain. Oleh karena itu, mustahil bagi Liu Ju untuk menghindari serangan yang begitu menakutkan dan rumit. Sebelum dia bisa menghindari lebih dari 10 rintangan, dia melihat pilar logam dengan diameter kurang dari 1 inci mendatanginya. Itu sangat tidak mencolok di antara permukaan logam yang mempesona di segala arah. Liu Ju tidak menyadarinya sebelumnya, dan pada saat dia menyadarinya, sudah terlambat baginya untuk menghindarinya, entah itu waktu atau teknik gerakannya. Bang! Sinar logam itu menghantam perut Liu Ju. Meskipun dia telah menggunakan tangannya untuk memblokirnya, kekuatan balok dan kekerasan balok logam menyebabkan dia mengerang. Lengan bawahnya mati rasa dan dia hampir kehilangan perasaan. Setelah tabrakan, seluruh tubuhnya terhenti. Berhenti berarti permukaan logam yang tak terhitung jumlahnya di belakang Liu Ju akan segera menyusul dan menumpuk satu sama lain saat mereka melonjak ke segala arah di sekitarnya. Melihat ini, mata Liu Ju hampir keluar dari rongganya. Keinginannya yang kuat untuk hidup membuatnya terbang ke atas. Dia dengan paksa mengangkat lengannya yang mati rasa dan mendorong ke atas, membuka celah di atas kepalanya. Namun, itu saja. Kekuatannya sebenarnya tidak mampu membuat kedua belah pihak terbang sekaligus. Sebaliknya, itu diblokir. Lengannya tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi jika dia tidak bisa bergegas keluar dalam sekejap, itu berarti dia tidak akan punya kesempatan lagi. Bang! 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 Segera, permukaan logam yang tak terhitung jumlahnya menghantam ke enam sisi kubus. Tentu saja, ada juga permukaan logam yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam kedua sisi di atas kepalanya. Saat dampak dan penumpukan permukaan logam meningkat, jelas bahwa kekuatan Liu Ju tidak cukup untuk menahannya. Bahkan jika dia secara paksa menghilangkan rasa kebas di lengannya, tumpukan permukaan logam sudah cukup. Bahkan mencapai 300 meter, dan dia hanya berada di dasar jurang ini. Tidak peduli bagaimana dia mendorong, itu hanya akan menjadi semakin sempit. Tidak! Liu Ju mengertakan gigi dan meraung, menciptakan gema besar di seluruh menara penekan surga. Dia menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya, begitu cemas hingga matanya menjadi merah seolah-olah berdarah. Namun, dia tidak bisa menghentikan apa yang terjadi di depannya. Akhirnya, setelah lengan Liu Ju bergetar hebat, mereka tidak dapat menahan tekanan yang semakin meningkat. Iman adalah kekuatan yang tidak bisa diubah. Pada akhirnya, kedua sisi di atas kepalanya tenggelam dan tertutup sepenuhnya. Ledakan! Suara keras terdengar, saat Liu Ju terjatuh ke dalam ruang berbentuk kubus yang panjangnya hanya 10 kaki. Hanya ada cahaya kemasan di sini. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan untuk menyerang setiap permukaan, bahkan jika dia dapat memecahkan permukaan tersebut, mustahil untuk menembus permukaan logam yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya lebih dari 300 meter. Sebaliknya, dia hanya bisa menahan kelelahan dan dampak dari serangannya yang terus-menerus, menyebabkan dia menjadi semakin lemah. Dia tidak bisa terus seperti ini. Liu Ju terengah-engah dan mengertakkan gigi untuk menenangkan dirinya. Jika dia ingin keluar dari sini, dia harus menembus semua permukaan logam sekaligus. Tidak mungkin menembus permukaan logam satu per satu. Karena itu, ia memutuskan untuk beristirahat di sini dan membiarkan kekuatannya pulih sepenuhnya. Lalu, dia akan mencoba keluar dari sini dengan seluruh kekuatannya. Ide Liu Ju benar. Dia segera menstabilkan tubuh dan pikirannya serta menutup matanya untuk memulihkan kekuatannya. Namun, idenya benar, tapi dia meremehkan menara penekan surga. Akankah menara penekan surga membuat orang-orang beristirahat dengan tenang di dalam? Apakah mereka benar-benar memperlakukan menara penekan surga seperti restoran? Segera, permukaan logam yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya lebih dari 300 meter bergetar hebat. Semua permukaan sepertinya menyatu menjadi satu, menggabungkan kekuatan semua permukaan dengan kekuatan penekan. Ia bahkan menyerap sebagian besar kekuatan menara penekan surga dan melepaskannya ke tengah. Bas! Ledakan! Liu Ju bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika dia mendengar suara mendengung yang menembus gendang telinganya dan mengguncang laut pengetahuannya, kekuatan mengerikan dan kekuatan penekan telah meledak dari kenam sisi tubuhnya, disertai dengan cahaya kemasan menyilaukan yang mengalir ke tubuhnya. Tanpa pertahanan apapun, dia tidak bisa menahan kekuatan penuh serangan internal menara penekan surga. Uh! Liu Ju segera mengeluarkan setegup darah. Ia merasa tubuhnya seperti dipukul dan diremas dari segala sudut. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia bahkan kehilangan seluruh perasaan di tubuhnya. Hanya kesadarannya yang masih samar-samar. Tapi ini bukanlah akhir. Ini baru pertama kalinya. Akan ada yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya. Di luar menara penekan surga, di bawah langit malam, empat orang lainnya melihat ke menara penekan surga dan mendengarkan suara keras yang terus-menerus datang dari dalam. Suara-suara itu seperti suara bel. Bahkan orang-orang di luar pun terguncang hingga darah mereka melonjak. Mereka bahkan mengerutkan kening dan mundur. Setelah beberapa getaran, menara itu berhenti. Tidak ada suara sama sekali. Suasana benar-benar sunyi. Tiga orang di luar sekte seribu menara ilahi merasa khawatir. Persepsi mereka tidak bisa menembus menara sama sekali, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Salah satu dari mereka bertanya pada Liang He, sekte Master Liang, tidak ada masalah di dalam, kan? Akankah dia menghancurkan menara penekan surga? Liang He menoleh untuk melihat orang itu dan berkata sambil tersenyum, saya belum pernah bertemu siapapun yang bisa keluar dari menara penekan surga saya. Liang dia tidak berbohong. Bahkan ketika dia dikalahkan oleh Wang Yang Cheng, Wang Yang Cheng belum pernah memasuki menara penekan surga. Sebaliknya, dia menghindari menara penekan surga dan mengalahkan Liang He di luar. Kalimat ini saja sudah menunjukkan bahwa Liang He sangat percaya diri. Kemudian, Liang He berinisiatif mengangkat tangannya. Menara penekan surga segera dibuka. Itu terbagi menjadi delapan bagian dari pusat dan menyebar ke segala arah. Sementara itu, mekanisme dan mekanisme yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya juga terpisah, termasuk enam wajah yang menjebak Liu Ju. Kenam permukaan terpisah dan Liu Ju keluar dari dalam. Mereka bertiga sudah bersiap untuk berperang. Tapi saat Liu Ju muncul, mereka tercengang. Liu Ju berlumuran darah dan kehilangan kesadaran. Dia hanya memiliki satu nafas terakhir yang tersisa di dalam dirinya. Jika dia berhenti bernapas, dia akan benar-benar mati. Liu Ju belum bisa mati. Salah satu dari mereka segera mengambil tindakan dan memenjarakan Liu Ju yang terjatuh. Kemudian, dia menyalurkan sejumlah energi penyembuhan untuk mempertahankan hidupnya. Paling tidak, mereka harus mencari tahu di mana sekte Guang Yu berada sebelum mereka bisa membunuhnya. Bawa dia kembali dulu. Liang He menarik nafas dalam-dalam dan menjadi serius lagi. Dia berkata, Kami berempat akan terus mengejar dan melihat apakah kami dapat membantu Master Sekte Wang. Oke, orang itu segera menganggup dan membuat susunan teleportasi untuk kembali ke markas aliansi. 2587. Delapan benua kuno, markas besar aliansi. Saat itu masih larut malam, dan belum banyak waktu berlalu. Namun, kejadian malam ini sungguh luar biasa, dan setiap kejadian lebih berat dari kejadian sebelumnya. Dari kelihatannya, misi untuk menghadapi binatang mistik adalah tugas kedua. Apa yang mereka alami sekarang adalah hal terpenting. Tidak lama setelah Liu Yi menginterogasi Fang Suan dan Chu San Juan dan Fang Suan pergi, aray teleportasi diaktifkan di markas bawah tanah. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat. Itu tidak lain adalah wakil Master Sekte dari Seratus Senjata Sekte, Keseng Hua. Sekte Seratus Senjata adalah sekutu dari Sekte Pemakan Surga. Oleh karena itu, ketika Moche memasuki aray teleportasi, Master Sekte dari Seratus Senjata Sekte, Du Ji, dan Keseng Hua segera mengikutinya. Kali ini, Keseng Hua tidak kembali sendirian. Dia membawa seseorang yang berlumuran darah bersamanya. Semua orang menoleh. Meskipun orang ini menundukkan kepalanya dan berlumuran darah, penampilannya tidak dapat terlihat dengan jelas. Tapi dari pakaian orang ini dan sisa ki terakhir yang dia tinggalkan, mereka dapat dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah salah satu Master Sekte dari Sekte Guang Yu yang baru saja melarikan diri, Liu Ju. Menangkap satu. Keseng Hua mengangkat tangannya dan mengusir Liu Ju. Tubuh Liu Ju terjatuh dengan keras di tengah kerumunan, tepat di samping Ju Enian. Melihat Liu Ju dalam keadaan yang menyedihkan, Ju Enian sangat terkejut. Dikejar oleh sepuluh guru surgawi tingkat sembilan, memang terlalu sulit untuk melarikan diri. Warski, yang selama ini tidak banyak bicara, melihat pemandangan ini. Wang Yang Cheng, Huang Ding, dan Moche semuanya sudah pergi, jadi dia harus mengambil alih. Dia memandang Keseng Hua dan bertanya, bagaimana dengan yang lainnya? Kami belum menangkapnya, kata Keseng Hua. Mereka masih mengejar. Warski mengangguk sedikit, tapi dia tetap tidak ingin bicara terlalu banyak. Dia menoleh ke arah kerumunan dan berkata, kami telah menangkap satu. Siapapun yang ingin menginterogasinya bebas melakukannya. Mendengar kata-kata Warski, semua orang hanya bisa saling memandang. Siapapun yang berbicara akan membuat orang lain merasa bahwa mereka sedang mencuri perhatian. Tidak ada yang ingin mencuri perhatian. Jika Warski tidak bertanggung jawab atas interogasi tersebut, maka satu-satunya yang dapat diinterogasi adalah Ice Fire Union. Semua orang menoleh untuk melihat Luan dan Liu Yi. Namun, Luan tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun. Dia harus menunggu pendapat istrinya. Jelas, Liu Yi tidak berencana untuk mengatakan apapun. Dia hanya memandang semua orang dengan tenang. Dia tahu bahwa seseorang tidak akan mampu menahan keinginan untuk menginterogasinya. Liu Yi benar. Dua napas kemudian, seseorang tiba-tiba berbicara. Itu tidak lain adalah penguasa Sekte Guntur Hitam, Gai Jiu-shu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lantang kepada orang banyak, siapa yang bisa membangunkannya? Izinkan saya bertanya. Semua orang bergidik mendengar ini. Kita harus tahu bahwa Sekte Guangyu dan Sekte Guntur Hitam adalah sekutu. Tentu saja momen kejadian tersebut sudah berlalu. Gai Jiu-shu telah mengambil inisiatif untuk berbicara sekarang untuk memperjelas pendiriannya. Liu Yi menoleh untuk melihat Master Sekte Mister Rain, Yan Xi. Yan Xi mengerti dan segera mengangkat tangannya. Aliran energi penyembuhan yang kental melonjak menuju pusat, menyelimuti Liu Ju. Selama luka Liu Ju diobati sedikit, itu sudah cukup untuk membangunkannya. Menghadapi Sekte Guangyu, Yan Xi hanya memiliki niat membunuh. Segera, tubuh Liu Ju mulai terlihat gemetar selama proses penyembuhan. Kurang dari tiga napas setelah kekuatan penyembuhan menghilang, Liu Ju hampir tidak bisa bergerak. Menggunakan lengannya untuk menopang tubuhnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Liu Ju melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia telah dibawa kembali ke tempat ini. Keputus asaan muncul di hatinya. Namun, Liu Ju tidak takut mati seperti Ju Enian. Keputus asaan ini tidak membuatnya memohon ampun. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Hahaha. Liu Ju tertawa gila. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya, tapi tidak bisa menghentikan tawanya. Tawa itu memasuki telinga semua orang. Semua orang mengerutkan kening dan memandang Liu Ju dengan serius. Liu Ju tertawa sepuluh tarikan napas dan tidak berhenti. Gai Jiu-shu akhirnya tidak bisa menahannya dan berteriak pada Liu Ju. Berhentilah tertawa. Suara Gai Jiu-shu membawa sejumlah kekuatan tertentu yang langsung ditujukan pada Liu Ju. Biasanya, ini bukan masalah besar. Namun, Liu Ju terluka parah. Tubuhnya bergetar dan tawanya berhenti. Batuk. Batuk Liu Ju terbatuk dengan keras. Meludahkan darah ke seluruh tanah. Berbicara. Gai Jiu-shu memandang Liu Ju dan berteriak dengan marah. Dimana Sekte Guangyu. Mendengar pertanyaan Gai Jiu-shu, Liu Ju, yang merasa sedikit lebih baik setelah batuk, menoleh ke arahnya. Meski dia sudah berhenti tertawa, mata dan mulutnya masih tersenyum. Tidak ada yang tahu apa arti senyuman ini. Apakah itu arogansi atau ejekan? Sekte Master Gai. Suara Liu Ju sangat lemah, tapi dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kamu juga telah menyerang Ice Fire Union. Apakah menurutmu dengan mengintrogasiku, Ice Fire Union tidak akan membunuhmu. Gai Jiu-shu segera mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya, dan menatap Liu Ju. Bahkan jika kami memulai perang, Sekte Guntur Hitam kami akan bertarung dengan adil. Kami tidak akan memainkan trik menjijikan ini di belakang kami seperti Anda. Gai Jiu-shu berteriak dengan marah, Kamu telah membentuk aliansi dan masih melakukan hal seperti itu. Apakah kamu tidak merasa malu? Malu. Senyuman di wajah Liu Ju menjadi lebih jelas saat dia berkata, bagaimana bisa membunuh orang begitu tidak tahu malu. Master Sekte Gai, hatimu terlalu kekanak-kanakan. Di dunia ini, hanya yang hiduplah yang menjadi pemenang. Orang mati selalu menjadi pecundang. Betapapun jahatnya orang yang masih hidup, betapa terhormatnya orang mati, hal itu tidak akan mengubah fakta menang atau kalah. Apakah kamu tidak mengerti ini? Gai Jiu-shu memandang Liu Ju dan mengertakan gigi, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Semua orang yang hadir memandang Liu Ju, dan tidak ada yang berbicara, termasuk Liu Yi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kamu bisa mengatakan ini, tapi kamu hanya egois. Begitu ucapan ini keluar, semua orang terkejut dan segera menoleh untuk melihat, termasuk Liu Yi. Orang yang berbicara tidak lain adalah Lu An. Liu Ju juga mencoba berbalik dan menoleh untuk melihat Lu An di belakangnya. Saat dia menatap pemuda itu, senyuman di wajahnya akhirnya hilang sama sekali. Apakah hidup atau mati, menang atau kalah, itu hanya tentang kamu. Lu An memandang Liu Ju dengan sepasang mata hitam. Suaranya sangat tenang dan tidak ada gejolak sama sekali. Dia berkata, Bagimu, hanya kamu yang paling penting. Kamu bisa menyerahkan siapapun dan apapun. Itu sebabnya kamu bisa mengatakan ini. Setiap kali dia melihat pemuda ini, Liu Ju tidak bisa tetap tenang dan berteriak seolah dia kesal. Apa salahnya menjadi yang paling penting? Jangan bilang kalau ini egois. Tentu saja kamu penting, tapi salah jika menganggap dirimu yang terpenting. Apalagi jika kamu menganggap nyawamu sendiri sebagai yang terpenting, tapi tidak peduli dengan nyawa orang lain. Lu An berkata dengan tenang, Setiap ras yang hidup berkelompok, baik manusia atau binatang aneh, memiliki aturannya sendiri. Belum lagi binatang aneh, bahkan binatang biasa pun sama. Mereka yang merugikan rasnya sendiri akan diasingkan bahkan diburu. Ini adalah prinsip paling dasar dalam kehidupan alami. Sayangnya, Anda belum memahaminya hingga saat ini. Mendengarkan kata-kata Lu An dan menatap mata hitam Lu An, tangan Liu Ju perlahan mengepal, dan dia mengertakkan gigi dan memelototinya. Berapa umurmu? Beraninya kamu membicarakan prinsip denganku. Liu Ju segera meraung, Aku hidup sampai sekarang sepenuhnya dengan usahaku sendiri, berjuang untuk keluar dari tumpukan orang mati. Bagaimana denganmu? Anda hanyalah guru surgawi tingkat delapan. Anda hidup sampai sekarang karena perlindungan orang lain. Berapa banyak manfaat yang diberikan oleh garis keturunan Anda? Berapa banyak sekutu yang kamu bawa? Orang seperti Anda, yang sejak awal hidup dalam pot madu, sebenarnya berani mengatakan hal seperti, kenapa tidak makan pasta daging? Jika aku sebaik kamu, aku pasti sudah lama mati. Apa hakmu membicarakan aku? Mata Luan bergerak sedikit. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia diselah oleh kata-kata Liu Ju. Jangan bilang padaku bahwa karena karaktermu yang baik, kamu memiliki begitu banyak sekutu. Liu Ju mencibir dan berkata dengan sinis, jika kamu tidak memiliki deep ice di tubuhmu, dan jika kamu tidak memiliki hubungan apapun dengan Tuan Muda Klanfu, kamu dapat bertanya siapa yang ingin melihat seseorang sebagai lemah sepertimu. Kata-kata Liu Ju sangat kuat. Semua orang memandang Luan, dan itulah kebenarannya. Di sekte yang berdiri di puncak dunia manusia, jika bukan karena Luan memiliki deep ice dan hubungannya dengan Fuyu, tidak ada yang akan memperlakukannya seperti ini. Tidak ada kemungkinan bantahan. Liu Ju juga memandang Luan. Dia adalah satu-satunya orang yang hadir yang memahami Luan, jadi dia sangat jelas bahwa bukan ini yang ingin dibicarakan oleh Luan. Akankah dia benar-benar mengatakannya? Luan menarik napas ringan. Matanya yang gelap masih sangat tenang, tanpa riak apapun. Aku, bukanlah seseorang yang tumbuh dalam pot madu. 2588 Kata-kata Luan menggetarkan hati semua orang yang hadir. Semua orang mengira Luan akan menyangkal bagian kedua dari kata-kata Liu Ju, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Luan benar-benar akan mengucapkan bagian pertama kalimatnya. Semua orang segera merenung. Memang benar, semua sekte telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari informasi tentang Luan, namun sekeras apapun mereka berusaha, mereka hanya dapat mengetahui tentang musim gugur ketika Luan berusia 12 tahun. Sebuah akademi di kota kecil di negara kecil yang sangat tidak mencolok. Itulah sumber dari semua sekte yang dapat ditemukan. Adapun 12 tahun sebelum Luan berada di Starfire Cholege, tidak ada yang tahu apa yang dia alami. Mungkinkah kehidupannya selama 12 tahun terakhir ini tidak baik? Bagaimana mungkin, untuk seseorang seperti Luan yang memiliki roda takdir ekstrim, bukankah dia akan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi? Apa maksudmu? Liu Ju segera bertanya, dia tahu bahwa dia akan mati hari ini, jadi sebaiknya dia menyelesaikan masalah ini. Tidak ada apa-apa. Luan berkata dengan lembut, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa ini bukan karena saya belum pernah menderita sebelumnya, dan jumlah penderitaan yang saya derita tidaklah sedikit. Saya akui bahwa saya mendapat banyak bantuan untuk mencapai posisi saya saat ini. Saya tidak akan menyangkal keberuntungan saya, tetapi saya juga tidak akan menyangkal kerja keras saya. Mendengar kata-kata Luan, mata semua orang dipenuhi dengan lebih banyak pikiran. Liu Yi, yang berada di samping Luan, memandang suaminya. Pada akhirnya, suaminya tidak membeberkan hal tersebut, yang membuatnya merasa lega. Sekarang memang bukan saat yang tepat untuk mengungkapkannya. Bahkan jika dunia manusia pada dasarnya telah menghilang dan tidak diperlukan aturan apapun, jika masalah ini diketahui oleh klan Hachiko, masih ada risiko yang tinggi. Budak akan selalu menjadi budak. Di mata dunia sekuler, mereka sama sekali bukan manusia. Mereka tidak berbeda dengan hewan ternak. Penuh omong kosong, Liu Ju mencibir dan berkata dengan sinis, kamu baru hidup beberapa tahun, dan kamu berani mengatakan bahwa kamu telah menderita. Berapa kali saya melewati api dan air dalam hidup saya? Berapa kali saya hampir mati untuk mencapai posisi saya saat ini? Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu? Jangan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Melihat Liu Ju, Luan tidak memperdebatkan masalah ini lagi. Dia hanya berkata, katakan padaku lokasi Sekte Guangyu, dan kamu akan mati dengan tenang. Mendengar ini, tubuh Liu Ju bergetar. Senyuman sarkastik di wajahnya langsung menghilang, digantikan oleh kengganan dan amarah di awal. Bagaimanapun, aku akan mati. Berhentilah bermimpi, aku tidak akan mengatakan sepatah katapun. Liu segera meraung dengan marah. Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Sekte Guntur Hitam dan Sekte Cahaya Meraj. Satu klan pandai menyerang, sementara klan lainnya pandai ilusi. Kedua klan seharusnya punya banyak cara untuk menginterogasinya. Tubuh Liu Ju bergetar pada dirinya sendiri. Tubuh Liu Ju bergetar. Dia mengetahui roda nasib Sekte Guntur Hitam dengan sangat baik. Dia juga tahu betapa menakutkannya interogasi Sekte Guntur Hitam. Saat petir hitam masuk ke dalam tubuh, rasanya seperti dipotong oleh ribuan pisau dari dalam keluar. Itu bukanlah rasa sakit yang bisa ditanggung manusia. Namun, saat semua orang menunggu untuk melihat apakah Liu Ju akan menyerah, tubuh Liu Ju tiba-tiba bergetar. Auranya tiba-tiba runtuh, dan aliran darah hitam keluar dari mulutnya. Kemunculan adegan ini langsung membuat kaget semua orang yang hadir hingga mereka langsung berdiri dan melihat pemandangan ini dengan takjub. Ini adalah racun. Wajah Liu Ju sekali lagi menunjukkan senyuman sinis. Dia menatap semua orang dengan dingin dan berkata, saya telah berjalan selangkah demi selangkah untuk mencapai posisi ini. Saya sudah memikirkan jalan keluar saya. Aku tidak akan membiarkanmu membunuhku. Biarpun aku mati, aku akan mati di tanganku sendiri. Semua orang melihat pemandangan ini dengan cemberut. Sebenarnya, semua guru surgawi tingkat 9 ingin Liu Ju bunuh diri. Kalau tidak, tidak ada artinya menangkapnya. Tapi tidak ada yang menyangka akan ada racun di tubuh Liu Ju, dan dia bisa menyebabkannya bunuh diri. Ada banyak sekte dengan kemampuan penyembuhan yang kuat, tapi tidak ada yang berani mendekati Liu Ju. Tidak ada yang tahu apa yang bisa dilakukan orang sekarat. Liu Ju bertekad untuk mati. Mungkin dia akan menggunakan kekuatan untuk menyeret semua orang bersamanya. Dengan karakter Liu Ju, dia pasti akan melakukan hal seperti itu. Racun itu dengan ganasnya menyapu tubuh Liu Ju. Auranya runtuh dengan cepat, begitu pula cahaya di matanya. Dia merasakan racun kuat mengalir di tubuhnya. Bukan karena dia belum pernah diracuni sebelumnya, tapi ini pertama kalinya dia merasakan racun yang mematikan. Ternyata, orang-orang yang telah dibunuh olehnya merasakan hal yang sama ketika mereka akan mati. Namun, tidak ada satupun orang di sini yang bisa melarikan diri. Liu Ju menoleh untuk melihat Luan. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia memilih untuk melihat musuhnya. Pada saat yang sama, dia berkata, aku akan menunggumu di akhirat. Jika saatnya tiba, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Sayangnya, Luan tidak bereaksi apapun setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangkat tangannya, dan Deep Eyes segera muncul dan terbang ke arahnya. Bang! Liu Ju yang sekarat bahkan tidak bisa menahan kekuatan guru surgawi tingkat delapan. Dia segera dikurung di dalam sangkar persegi yang lebarnya kurang dari sepuluh kaki. Kenam sisinya tertutup es tanpa ada celah. Saat dia melihat es muncul, ekspresi Liu Ju berubah drastis. Tidak! Saat Liu Ju meraung, matanya membelalak. Tubuhnya bergetar hebat, dan darah di tubuhnya bergetar hebat. Itu membentuk asap hitam tebal yang menyebar keluar. Namun, Liu Ju tidak memiliki banyak kekuatan sekarang. Asap beracun yang menyebar bahkan tidak sekuat dampak yang ditimbulkan oleh guru surgawi tingkat delapan. Kekuatan sebenarnya adalah atribut dari asap beracun itu sendiri. Ini adalah racun paling kuat yang pernah digunakan Liu Ju dalam hidupnya setelah menghancurkan racun di tubuhnya dan menggabungkannya dengan darahnya. Toksisitas racun ini begitu kuat sehingga bahkan guru surgawi tingkat sembilan pun akan terpengaruh jika dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Bahkan pertahanannya pun akan cepat ditembus. Tentu saja racun ini hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Namun, tidak peduli seberapa kuat racunnya, itu tidak akan efektif jika dihadapkan dengan atribut ekstrim. Asap tebal tak mampu menembus lapisan es. Seluruh interior menjadi hitam. Namun, asap tebal dengan cepat berubah menjadi cair, dan kemudian menjadi padat. Itu seperti kristal es yang jatuh. Dengan sangat cepat, seluruh lapisan es menjadi transparan kembali. Kristal es hitam kecil jatuh ke tanah. Di tengah, mayat Liu Ju roboh seluruhnya ke tanah. Matanya terbuka lebar, dan dia meninggal dengan penuh keluhan. Itu benar. Guru surgawi tingkat sembilan, wakil pemimpin sekte, meninggal di depan semua orang begitu saja. Semua orang melihat pemandangan ini. Meskipun mereka semua merasa Liu Ju pantas mati, mereka masih memiliki emosi lain di hati mereka. Namun, emosi tersebut tidak bertahan lama. Bagaimanapun, Liu Ju pantas mati. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Namun, Liu Ju sudah meninggal. Satu-satunya cara untuk menemukan lokasi sekte Guangyu adalah melalui Sukeming. Wang Yang Cheng dan yang lainnya harus menangkap Sukeming. Jika tidak, masalah ini akan menemui jalan buntu. Sembilan orang untuk menangkap satu orang. Tidak peduli apa, tidak akan terjadi apa-apa, bukan. Suasananya menyesatkan, dan suasana hati semua orang terasa berat. Pada saat ini, tidak ada yang mengira bahwa terlalu banyak waktu telah berlalu. Pikiran setiap orang dipenuhi dengan banyak hal. Namun, kurang dari 20 napas waktu telah berlalu. Tiba-tiba, susunan teleportasi muncul dan menyala di markas bawah tanah. Semua orang terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Bahkan Juenian, yang tubuhnya gemetar tanpa henti di tengah, juga sama. Jelas sekali bahwa kemungkinan besar ini adalah kembalinya Wang Yang Cheng dan yang lainnya. Kenyataan membuktikan bahwa tebakan semua orang benar. Memang mereka sembilan orang. Namun, ketika semua orang melihat mereka sembilan keluar dari susunan teleportasi satu demi satu, sampai orang ke sembilan muncul. Setelah susunan teleportasi ditutup, mereka tidak melihat orang ke sepuluh muncul. Melihat ekspresi berat Wang Yang Cheng dan yang lainnya, hati semua orang tenggelam. Mungkinkah? Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam dan berinisiatif untuk berbicara. Dia memandang Luan dan berkata, Maaf, saudara Lu. Kami tidak dapat menangkap Su Kuming. Dia melarikan diri. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera menarik nafas dalam-dalam. 2.589 Dia kabur. Semua orang terkejut. Su Kuming masih bisa melarikan diri dengan sepuluh orang mengejarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Su Kuming memang melarikan diri. Setelah dengan paksa keluar dari api, dia tidak berhenti bahkan ketika tubuhnya dipenuhi luka bakar. Menghadapi ledakan sebesar itu, hanya Wang Yang Cheng dan Chen Kuang yang mampu menyerang. Bagaimanapun, keduanya mahir dalam atribut yang dan jauh lebih tahan terhadap suhu tinggi. Ini berarti setelah keluar dari ledakan, hanya mereka berdua yang tersisa mengejar Su Kuming. Saat mereka berdua berlari keluar dari api, mereka melihat bahwa langit dipenuhi dengan racun mematikan dan cabang-cabang yang patah sekali lagi. Itu seperti gelombang besar yang melonjak, mencapai ketinggian lebih dari 80 ribu zang, langsung menutupi ketinggian keduanya. Mereka berdua baru saja menyerang dan tidak bisa mengelak tepat waktu, jadi mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Setelah menerobos, mereka melihat gelombang kedua datang dari kejauhan. Keduanya segera meningkatkan jarak antara mereka hingga ketinggian 30 ribu kaki. Sama seperti sebelumnya, mereka mengejar Su Kuming di angkasa. Namun karena terhalangnya gelombang ini, Su Kuming kembali menarik diri. Meskipun Wang Yang Cheng dan Chen Kuang sangat cepat, Su Kuming juga memiliki atribut angin, jadi kecepatannya juga tidak lambat. Awalnya, dengan kekuatan Wang Yang Cheng, dia bisa mengejar ketinggalan dengan paksa. Namun, dia saat ini sedang terluka parah dan tidak bisa menampilkan kecepatan penuhnya. Adapun Chen Kuang, meskipun dia lebih cepat dari Su Kuming, itu tidak jelas. Jika Chen Kuang ingin menghentikan Su Kuming, tidak mungkin hanya mengandalkan mengejarnya. Dia harus menyerang. Chen Kuang terus melancarkan serangan ke Su Kuming, yang kini berada 24 ribu kaki jauhnya. Pada jarak sejauh itu, Su Kuming dapat sepenuhnya mengubah arah dan menghindar. Biarpun serangannya ditujukan ke jalan di depannya, dia masih bisa mengubah arah untuk menghindarinya. Dengan cara ini, kecepatan Chen Kuang sangat terbatas. Namun, ide Chen Kuang sangat sederhana. Ledakan tersebut dapat menghancurkan area yang luas, dan setelah menghancurkan ruang angkasa, susunan teleportasi akan menghilang. Dengan cara ini, Su Kuming tidak akan bisa melarikan diri, dan pengejaran akan menjadi kompetisi ketahanan. Siapapun yang kehabisan energi terlebih dahulu akan menjadi pecundang, dan Chen Kuang sangat percaya diri dalam aspek ini. Metode Wang Yang Cheng adalah mempertahankan kekuatannya. Dia tidak bisa menyerang dengan santai seperti Chen Kuang, jadi dia hanya bisa menahan dan memberikan pukulan penting pada saat genting. Dia juga berpikir bahwa metode Chen Kuang benar. Lagi pula, dengan kondisi Su Kuming yang terbakar, dia tidak akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan kecepatan seperti ini. Bahkan jika dia menggunakan pil obat, efeknya tidak akan banyak. Setelah tarik tambang, Chen Kuang pasti akan menang. Namun, ternyata keduanya salah perhitungan. Gemuruh. Ketika serangan Chen Kuang mencapai jarak 300 ribu kaki, api tiba-tiba membubung ke langit. Bahkan sebelum menyentuh tanah, ia meledak sepenuhnya. Adegan ini langsung mengejutkan Wang Yang Cheng dan Chen Kuang. Ini berarti ada semacam kekuatan di luar angkasa yang dapat menahan serangan ini. Pada saat ini, ruang yang berjarak 30 ribu kaki tiba-tiba menyala, membentuk garis setengah bola yang besar. Pembentukan. Sebenarnya ada formasi di sini. Dalam sekejap, hati Wang Yang Cheng dan Chen Kuang tenggelam ke dasar. Mereka tidak pernah mengira bahwa sekte Guang Yu akan begitu kejam hingga menggunakan susunan pertahanan untuk melindungi ruang dan susunan teleportasi. Jika mereka tidak dapat dengan cepat menghancurkan formasi susunan pertahanan dan membiarkan Su Keming melarikan diri ke dalam, maka mereka akan berada dalam masalah besar. Namun, serangan itu datang dari jarak 30 ribu kaki, yang berarti Su Keming sudah sangat dekat. Formasi susunannya sangat besar. Su Keming menghindari area inti ledakan dan bergegas menuju jangkauan ledakan. Dia langsung mengaktifkan formasi susunan teleportasi dan bergegas menuju pusat. Benar sekali, formasi susunan teleportasi berada di tengah dan memiliki radius kurang dari 4 ribu kaki. Bagi guru surgawi tingkat 9, itu sebenarnya hanya dalam hitungan detik. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Yang Cheng dan Chen Kuang langsung melancarkan serangan mereka. Terlebih lagi, itu semua adalah gerakan yang dapat menghasilkan kekuatan terbesar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dua pilar lampu merah-merah segera melesat dari langit dan langsung mencapai formasi susunan pertahanan yang berjarak 24 ribu kaki. Ledakan Kedua serangan tersebut mengenai formasi susunan pertahanan dan kekuatannya melebihi batas pertahanan dari formasi susunan pertahanan, menyebabkannya meledak dan hancur. Namun, saat formasi susunan pertahanan meledak, formasi susunan teleportasi di tengah telah diaktifkan dan Su Keming telah menyerbu masuk. Gemuruh. Formasi susunan pertahanan runtuh dengan cepat. Kekuatan kekerasan mengalir ke dalam formasi susunan dan menyapu seluruh ruang. Namun, setelah ledakan, Wang Yang Cheng dan Chen Kuang tiba di tempat kosong. Tidak ada orang di sana. Di markas aliansi, Wang Yang Cheng memandang Luan dengan nada meminta maaf. Luan berdiri dan menangkupkan tangannya, berkata, Saudara Wang, kamu tidak perlu melakukan ini. Selama kamu tidak membiarkan sekte Guang Yu mengamuk di sekte tersebut, itu sudah cukup. Adapun Su Keming, saya akan menanganinya sendiri di masa depan. Suara Luan sangat tenang. Namun, semua orang yang hadir menarik nafas dalam-dalam saat mendengar kata-katanya. Jika guru surgawi tingkat delapan lainnya yang mengatakan ini, mereka hanya akan mengejeknya. Namun, ketika Luan mengatakan ini, tidak ada satupun dari mereka yang meragukannya. Sembilan orang yang kembali memandangi mayat di tengah lapisan es. Jelas sekali bahwa Liu Ju telah mati total. Bahkan kesadaran ilahinya tidak dapat melarikan diri dan akan mati beku oleh udara dingin. Karena Su Keming telah melarikan diri, itu berarti sekte Guang Yu tidak bisa menemukannya. Secara keseluruhan, sekte Guang Yu hanya kehilangan seorang wakil pemimpin sekte dan dua tetua inti. Dapat dikatakan bahwa mereka masih memiliki banyak kekuatan tersisa. Terlepas dari sekte manapun, mereka harus berhati-hati terhadap balas dendam sekte Guang Yu. Oleh karena itu, satu-satunya musuh yang masih hidup adalah Ju Enian. Setelah semua orang duduk, mereka kembali memusatkan perhatian pada Ju Enian. Gagal menangkap Su Keming, sepuluh dari mereka berada dalam suasana hati yang buruk, termasuk Huang Ding, Master Sekte Bumi, dan Mo Che, Master Sekte dari Sekte Pemakan Lagi. Wang Ding segera bertanya, di mana Sekte Api Karma bersembunyi. Tubuh Ju Enian bergetar. Jelas sekali bahwa orang-orang ini ingin menghancurkan seluruh Sekte Api Karma. Dia memang takut mati. Namun, dia akan mati malam ini. Jika dia memberitahu orang-orang ini lokasi Sekte Api Karma, Sekte Api Karma tidak hanya akan lenyap, tetapi seluruh agama Buddha juga akan lenyap. Dengan bencana seperti ini di dunia, Sekte Api Karma adalah satu-satunya api yang tersisa. Tidak peduli betapa pengecutnya Ju Enian, dia tidak bisa membiarkan bagian terakhir dari Api Karma Buddhisme Padam. Saya tidak akan mengatakannya. Ju Enian meraung. Tidak peduli bagaimana kamu menyiksaku, aku tidak akan mengatakannya. Anda bisa menyerah pada gagasan itu. Mendengar kata-kata Ju Enian, semua orang mengerutkan kening. Dari sudut pandang Ju Enian, tindakannya sangat mengagumkan. Namun, dari sudut pandang aliansi Sekte, Sekte Api Karma tahu banyak tentang aliansi Sekte. Mereka mengetahui begitu banyak sumber daya dan wilayah aliansi Sekte. Bekerja sama dengan naga akan membuat hidup aliansi Sekte menjadi lebih sulit dan berbahaya. Tidak peduli apa, Sekte Api Karma harus dihancurkan sepenuhnya agar semua orang bisa hidup damai. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan penyiksaan. Segera, beberapa guru surgawi tingkat 9 berdiri dan menyerang. Tak seorang pun yang bisa mencapai posisi ini akan berhati lembut. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Melihat orang-orang ini berjalan ke arahnya, wajah Ju Enian menjadi pucat pasi. Dia tahu bahwa dia sudah ditakdirkan. Dia tidak akan bisa melihat matahari besok. Malam ini adalah malam terakhir dalam hidupnya. Sebelum malam ini, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dibunuh malam ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, setidaknya dia akan lebih menghargai sinar matahari di siang hari, lebih banyak melihat gunung dan sungai, dan bermeditasi di depan Buddha untuk jangka waktu tertentu. Berbicara tentang meditasi, dia sudah lama tidak melakukannya. Dia sudah sangat tua. Dia telah hidup lebih dari seribu tahun. Sebenarnya dulu sekali, dia merasa sudah hidup terlalu lama. Dia bahkan bosan dengan hal itu. Namun, ketika kematian datang, ia menyadari bahwa ia belum hidup cukup lama. Itu masih jauh dari cukup. Dia masih ingin hidup, tapi dia tidak punya kesempatan lagi. Bahkan jika dia mati, dia ingin mati di tangannya sendiri seperti Liu Ju. Dengan begitu, dia bisa meninggalkan mayat utuh. Dia tidak bisa mati di tangan musuh dalam penghinaan. Ledakan. Beberapa orang yang berjalan menuju Juenian gemetar. Mereka segera berhenti. Di saat yang sama, mereka mengangkat tangan untuk membentuk lapisan pertahanan. Itu sepenuhnya menutupi area tengah untuk mencegah para tetua terluka. Kemudian, semua orang mengerutkan kening dan menatap Juenian yang duduk bersila di tengah. Orang ini, seluruh tubuhnya terbakar dengan amukan api, menelan dirinya sepenuhnya. Api Karma. Tubuh pembakaran api karma. Ini adalah salah satu teknik rahasia unik dari sekte api karma. Bahkan guru surgawi tingkat 9 yang hadir tidak dapat menekan kekuatan ini. Ini adalah nyala api yang muncul dari setiap bagian tubuh. Selama garis keturunannya masih ada, pasti akan muncul. Tubuh pembakaran api karma sebenarnya adalah cara sekte api karma untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Itu hanya ditujukan pada mereka yang bersalah. Itu adalah teknik hukuman rahasia. Juenian menggunakan teknik rahasia ini. Itu artinya dia sangat ingin mati. Dia bahkan mengira dia bersalah. Dia memang bersalah. Dia tidak bisa terus memimpin sekte api karma. Dia, yang terbakar oleh api karma, tiba-tiba berbalik. Kepalanya di bawah kobaran api menghadap Luan. Meski wajahnya tidak terlihat dalam kobaran api, pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka bisa membayangkan tatapan mengerikan Juenian. Kemudian, Juenian mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Luan. Setelah menahan beberapa nafas, dia pingsan. 2.590 Melihat tubuh Juenian terbakar di tanah, semua orang mengerutkan kening tapi tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Hanya ketika tubuh Annihilation benar-benar terbakar dan hanya tersisa beberapa bagian, barulah mereka membubarkan penghalang pertahanan. Meskipun keduanya pantas mendapatkannya, melihat dua guru surgawi level 9 mati di depan mereka membuat hati semua orang terasa berat. Namun, semua orang yang hadir telah melihat terlalu banyak adegan kematian. Mereka hanya akan menghela nafas, dan tidak akan terlalu terpengaruh olehnya. Sekarang terdapat begitu banyak masalah internal dan eksternal, Sekte Apikarma dan Sekte Guang Yu masih hidup. Ini berarti setiap orang harus pindah ke tempat persembunyiannya sesegera mungkin untuk mencegah kedua Sekte dan binatang mistik menemukan mereka. Di masa depan, Sekte harus hidup lebih hati-hati. Bahkan pergerakan guru surgawi level 8 harus dikurangi secara signifikan untuk memastikan keamanan Sekte. Di bawah perintah Wang Yang Cheng, Penatua Inti Chuyian dan Bian Zan segera membawa kedua mayat itu dan melemparkannya ke laut melalui susunan teleportasi. Saat kedua mayat itu menghilang dari pandangan mereka, semua orang dengan cepat kembali tenang. Operasi malam ini melibatkan Sekte Apikarma, Sekte Guang Yu, dan Sekte Pembuka Gunung. Semua orang merasa sulit untuk menerimanya, tapi apapun yang terjadi, mereka harus membuat kesimpulan dan merencanakan masa depan. Master Sekte Bumi Huang Ding menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada semua orang, binatang mistik, dengan Sekte Apikarma dan Sekte Guang Yu, kesulitan kita akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Mulai sekarang, kita harus sangat berhati-hati dalam segala tindakan kita. Jika tidak ada keadaan khusus, saya menyarankan agar semua Sekte tidak keluar begitu saja agar tidak ketahuan. Itu benar. Moche menganggup dan berkata, termasuk operasi hari ini, meskipun kita mendapat beritanya, kita tidak bisa bertindak begitu saja. Faktanya, saya menyarankan agar kita tidak bertindak lagi. Hati semua orang terasa berat. Seperti kata pepatah, sekali digigit, dua kali malu. Memikirkan kejadian hari ini saja sudah membuat mereka ketakutan. Saat ini, Wang Yang Cheng tiba-tiba berbicara. Dia memandang Luan dan berkata, Saudara Lu, bisakah Anda memberitahu kami tentang aliansi manusia langit? Ketika semua orang mendengar ini, tubuh mereka bergetar dan mereka semua memandang Luan. Sejujurnya, mereka terlalu penasaran dengan aliansi manusia langit. Namun, tidak mudah menanyakan hal seperti itu. Namun, Wang Yang Cheng adalah seorang fanatik seni bela diri dan tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Selain itu, Wang Yang Cheng telah banyak membantu Luan. Mereka berdua bersaudara, jadi boleh saja bertanya. Tentu saja. Luan berkata, Suhe memberitahuku bahwa jika bukan karena empat master sekte dan kepala sekolah, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dia juga ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada kalian berempat. Setelah Suhe kembali dari misinya, dia segera menceritakan semuanya kepada Liu Yi. Liu Yi tidak menyangka naga begitu kuat. Karena Liga Surgawi telah terungkap, tidak perlu bersembunyi. Oleh karena itu, dia setuju untuk mengatakan kebenaran tentang Liga Surgawi, yang akan sangat bermanfaat bagi Liga Es dan Api. Luan berdiri dan mengaktifkan susunan transmisi untuk pergi. Setelah beberapa saat, susunan transmisi terbuka lagi dan dua sosok keluar. Mereka tidak lain adalah Luan dan Suhe. Begitu Suhe muncul, aura kuat segera menyebar, mengejutkan semua orang yang hadir. Selain Wang Yang Cheng dan tiga lainnya, tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi selama pertempuran dengan naga. Mereka juga tidak tahu kekuatan Suhe. Mereka bisa merasakan aura Suhe tidak stabil. Jelas sekali dia menderita luka dalam yang serius. Meski begitu, kekuatan aura ini cukup mengejutkan orang. Kekuatannya jelas berada di level teratas di sekte. Begitu Suhe muncul, Wang Yang Cheng segera berdiri. Wang Yang Cheng adalah seorang fanatik seni bela diri dan paling menghormati orang-orang berkuasa. Adapun Huang Ding, Mo Che, dan Zantian, mereka juga langsung berdiri. Setelah melihat kekuatan Suhe dengan mata kepala sendiri, mereka mau tidak mau mengakui dan bahkan menghormati orang ini. Saat mereka berempat berdiri, semua orang yang hadir juga berdiri. Apakah itu guru surgawi tingkat 9 atau guru surgawi tingkat 8, termasuk Liu Yi? Setelah Suhe tiba, dia tidak menyapa semua orang terlebih dahulu. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Liu Yi, Nyonya Lu. Liu Yi tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa fokusnya bukan pada dirinya. Setelah membungkuk pada Liu Yi, Suhe melihat semua orang yang hadir lagi. Saat dia melihat begitu banyak orang, dia menarik nafas dalam-dalam. Suasana hatinya sangat rumit. Apakah dia bahagia? Memang benar, dia sedikit senang. Selama 10 ribu tahun, Klan Futeng hidup sendirian. Apalagi jumlah mereka semakin sedikit. Hingga saat ini, jumlahnya hanya 9. Setiap hari, dia melihat beberapa orang ini. Sekarang dia bisa melihat begitu banyak orang dan begitu banyak orang berkuasa, seolah-olah dia telah kembali ke dunia manusia. Bagaimanapun, manusia adalah ras sosial. Tidak mungkin dia tidak bahagia. Apakah dia sedih? Itu benar. Dia sangat sedih. Saat itu, Klan Futeng adalah ras kelas 1 yang berada di urutan kedua setelah 4 ras kuno. Mereka memiliki status yang sangat tinggi di benua itu. Namun, dalam 10 ribu tahun terakhir, mereka telah jatuh ke kondisi seperti itu. Di mata mereka, orang-orang di depan mereka adalah kaki tangan Klan Hachiko. Mereka adalah penerima manfaat selama 10 ribu tahun terakhir. Kebencian di hati mereka tidak bisa dihilangkan. Namun, karena dia bisa muncul di sini dengan luan di sampingnya, itu berarti dia bersedia melepaskan dendam sebelumnya. Selain itu, setelah menyelamatkan mereka malam ini, dia rela mengubah pandangannya terhadap umat manusia di hadapannya. Saya pemimpin Klan Futeng, Suhe. Suhe mengangkat tangannya dan melihat sekeliling. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada semua orang, Salam, semuanya. Klan Futeng. Semua guru surgawi level 9 yang hadir terkejut. Nama klan ini terdengar familiar. Mereka sepertinya telah membaca tentang klan ini di buku-buku kuno sebelum delapan era kuno. Semua orang segera mengerutkan kening dan merenung. Pada saat ini, empat orang yang berpartisipasi dalam pertempuran menoleh untuk melihat satu orang. Itu adalah sekutu dari Sekte Ilahi Yin Yang, pemimpin Sekte dari Sekte 6 Jalan, Zou Baiking. Mereka berempat menoleh pada saat bersamaan. Semua orang segera melihat ke arah Zou Baiking. Namun, reaksi Zou Baiking adalah yang terbesar. Dia memandang Suhe dengan kaget. Reaksi keras Zou Baiking membingungkan semua orang. Mereka mulai menebak-nebak. Banyak dari mereka yang langsung menebak apa itu klan Futeng. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan menatap Suhe lagi. Kamu, Zou Baiking menatap Suhe dengan kaget. Suaranya bergetar tak percaya saat dia berkata, apakah kamu benar-benar dari klan Futeng. Zou dia berbalik untuk melihatnya. Dia tidak tahu kenapa orang ini begitu gelisah. Dia menganggup dan berkata, tentu saja, bagaimana Futeng Arai bisa dipalsukan. Wajah Zou Baiking dipenuhi dengan keterkejutan. Jarang sekali melihat guru surgawi level 9 kehilangan ketenangannya seperti ini. Wang Yang Cheng memandang Zou Baiking dan berkata, baru saja, orang ini dan 13 orang lainnya membentuk raksasa setinggi 50 ribu kaki. Kekuatan susunannya belum pernah terjadi sebelumnya. Sayang sekali saudara Zou tidak ikut dengan saya. Jika tidak, Anda akan melakukannya telah mendapatkan banyak manfaat. Mendengar penjelasan Wang Yang Cheng, semua orang tersentak lagi. Arai raksasa. Teknik surga dan teknik rahasia juga memiliki kekuatan untuk membentuk raksasa. Dasar untuk menentukan apakah itu teknik surga, teknik rahasia, atau susunan sangatlah sederhana. Teknik surga dan teknik rahasia hanya dapat dilakukan oleh satu orang, sedangkan susunan dapat dilakukan oleh banyak orang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh teknik surga dan teknik rahasia. Arai raksasa yang bergerak benar-benar tidak pernah terdengar sebelumnya. Jika Wang Yang Cheng tidak mengatakannya sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Biarkan aku memperkenalkan mereka. Luan berkata, Empat orang yang bertarung denganmu adalah Master Sekte dari Sekte Yin Yang Ilahi, Wang Yang Cheng, Master Sekte dari Sekte Bumi, Huang Ding, Master Sekte dari Sekte Pemakan Surga, Moche, dan Master Sekte dari Sekte Surga Tersembunyi, Zantian. Setelah Luan memperkenalkan mereka, keempat orang itu menangkupkan tangan mereka ke arah Suhe. Suhe juga menangkupkan tangannya kepada keempat orang itu dan berkata, Kalian berempat memiliki kekuatan yang luar biasa. Untungnya, kalian berempat datang untuk menyelamatkan saya. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan melakukannya. Membalas budimu. Klan Master Su terlalu sopan. Huang Ding tersenyum dan berkata, Saya harap Anda dapat lebih banyak berinteraksi dengan kami di masa depan. Kemudian, Luan memperkenalkan kembali Master Sekte dan Master Klan dari masing-masing Sekte kepada Zuh He. Adapun Wakil Ketua Sekte dan Wakil Ketua Sekte tidak perlu memperkenalkan mereka lagi. Kalau tidak, Zuh He tidak akan bisa mengingatnya. Luan mengangkat tangannya dan sebuah kursi segera muncul di sampingnya. Semua orang duduk di lingkaran paling dalam dengan berbagai Master Sekte dan Master Sekte. Semua orang duduk. Jelas sekali bahwa Zuh He tidak hanya mewakili Ras Futeng, tetapi juga seluruh Aliansi Manusia Surga. Setelah duduk, Huang Ding berbicara lagi. Dia bertanya pada Luan dan Zuh He, Bolehkah saya bertanya apakah hubungan saudara Lu dengan Aliansi Manusia Surga adalah sebuah kerja sama atau? Sebelum Luan dapat berbicara, Zuh He mengambil inisiatif untuk mengatakan, ini adalah hubungan bawahan. Luan adalah ketua Aliansi dari Aliansi Manusia Surga kita. Semua ras di Aliansi harus mendengarkan perintah ketua Aliansi.